Mouji menundukkan kepalanya untuk melihat wajah pucat Chen Suyin. Meskipun dia telah menyalakan kekuatan hidupnya sendiri, itu masih tidak dapat menyembunyikan kecantikannya yang menakjubkan. Setelah ditikam dari belakang oleh orang yang dicintainya, dia pernah berpikir akan sulit baginya untuk jatuh cinta dengan orang lain. Sekalipun itu Yan Er, itu bukanlah cinta antara seorang pria dan seorang wanita, tetapi lebih pada kepercayaan dan kekerabatan. Setelah dia ditikam dari belakang, Yan Er adalah satu-satunya gadis yang tidak meninggalkannya, dan bersedia menyerahkan segalanya demi dia. Dia pernah berpikir, terlepas dari apakah dia bisa berkultivasi atau tidak, selama Yan Er bersamanya, cepat atau lambat dia akan bersamanya. Hingga suatu hari, dia menyerap pada hidup dan mati, pergi ke daerah terpencil lima elemen untuk mencari bunga pemanjang jiwa tak terukur, lalu menyerahkan Yan Er dan bunga itu kepada Nenek Linglong. Sejak saat itu, dia tahu bahwa Yan Er telah menjadi harta karun di kedalaman ingatannya, dan merupakan orang yang paling dekat dengannya. Setelah dia melepaskan tangan Yan Er, dia tahu bahwa Yan Er tidak akan pernah berhubungan dengannya lagi. Dia juga berjanji dalam hatinya bahwa Yan Er tidak akan lagi hidup untuknya, tetapi untuk dirinya sendiri. Sekalipun dia tidak sanggup berpisah dengan semua ini, dan bahkan mencoba memberitahu Yan Er tentang kenangan masa lalunya, dia perlahan menerima kenyataan setelah Yan Er menolaknya. Namun hari ini, hatinya yang tenang diguncang oleh Chen Suyin. Dia kehilangan ibunya saat berusia enam tahun, dan ibunya meninggal di hadapannya. Dia bahkan memiliki ayah yang tidak tahu malu. Bagaimana mungkin masa kecilnya bisa digambarkan sebagai masa yang tidak beruntung. Meskipun dia tidak tahu bagaimana dia memasuki istana pembelajaran tak terukur, Mo Uji dapat membayangkan bahwa dia masih ingat kata-kata ibunya ketika dia berusia enam tahun. Jelas, jauh di dalam hatinya, dia tidak setenang dan sesantai yang biasanya dia tunjukkan. Tidak peduli di dunia mana seseorang berada, satu hal yang tidak akan pernah bisa didapatkan kembali adalah penyesalan. Jika dia bisa kembali ke masa lalu, dan Suyin menginginkan Lightning Flash, dia akan langsung memberikannya padanya. Mengapa dia meminta harta karun ajaib mobil terbang padanya? Meskipun Mo Uji terus-menerus menyuntikkan energi unsur ke dalam tubuhnya, tubuh Chen Suyin tetap saja semakin dingin. Mo Uji memeluk Chen Suyin dengan erat, dan energi unsur yang terkandung dalam hati cendekiawannya langsung melilit Chen Suyin. Di tempat yang sangat dingin seperti itu, saat dia melonggarkan cengkramannya, Chen Suyin akan membeku menjadi ketiadaan. Tidak peduli apa yang terjadi, dia tidak akan pernah membiarkan tubuh Chen Suyin menghilang. Dia berutang padanya bukan hanya nyawanya, tetapi juga cintanya yang tidak dapat dibalas. Dengan Chen Suyin di tangannya, Mo Uji perlahan berdiri. Tulang-tulangnya yang patah pulih dengan cepat di bawah nutrisi energi unsur. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah zona arktik yang luas dan tak terbatas di kejauhan. Itu seperti lautan, dan gelombang es tampak sangat indah dari jauh. Mo Uji tahu bahwa di kedalaman ombak, ada hawa dingin yang bahkan lebih mengerikan. Kalau saja dia tidak memiliki hati cendekiawan, bahkan seorang kultifator tahap dewa sejati pun pasti akan mati di sini. Sedangkan bagi mereka yang berada di tahap abadi duniawi, mereka tidak akan mampu bertahan lama di kedalaman laut beku ekstrim. Mo Uji mengeluarkan raungan panjang sambil memuntahkan semua api di dadanya. Setelah itu, dia membawa Chen Suyin dan menyerbu ke kedalaman laut es ekstrim. Jika dia tidak bisa keluar, maka dia harus tinggal di kedalaman laut beku ekstrim bersama Suyin. Jika dia bisa keluar suatu hari, dia akan kembali dan membalas dendam atas hutang darah itu sedikit demi sedikit. Mo Uji tampaknya menjadi gila saat dia menyerbu ke arah kedalaman laut es ekstrim. Jantung cendekiawannya telah membentuk lapisan perlindungan di sekelilingnya. Meski begitu, hawa dingin yang menusuk tulang masih meresap ke dalam tulang-tulangnya. Mo Uji sama sekali tidak peduli dengan hal ini. Ia menggunakan hampir 80% panas jantung cendekiawan untuk melindungi tubuh Chen Suyin sambil terus mengalirkan 103 meridiannya. Sambil berkultivasi, ia berlari cepat. Dia hanya bisa berlari terus-menerus seperti ini. Hanya hawa dingin yang mengerikan dari laut beku ekstrim. Hanya kultivasi yang tiada henti seperti ini. Barulah saat itulah ia bisa menenangkan hatinya yang berkobar-kobar. Kalau tidak, ia tidak akan mampu menahan keinginan untuk maju dan bertarung. Dia tahu bahwa dia tidak bisa. Sekalipun dia memiliki meriam laser, saat dia keluar, dia akan dibunuh oleh seorang ahli sebelum dia sempat memasang meriam laser. Inilah perbedaan kekuatannya, sedemikian rupa sehingga dia tidak punya cara untuk membela diri. Ledakan. Gelombang energi spiritual mengalir deras dan langsung menyatu dengan sirkulasi spiritual Mo Uji. Energi unsur di sekitar tubuhnya mulai bergemuruh. Mo Uji menyerbu ke tahap danau sejati level 5 tanpa perlawanan apapun. Aduh! Mo Uji berhenti. Dia seperti serigala yang melolong ke arah langit di tengah lautan es ekstrim yang luas dan tak terbatas. Semakin kuat hawa dinginnya, semakin besar api dalam hatinya. Setelah beberapa waktu, Mo Uji akhirnya berhenti melolong. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat kakinya. Di sanalah terdapat energi spiritual yang sangat padat yang memungkinkannya untuk mencapai True Lake Stage level 5 dalam sekejap. Mo Uji menghunus tongkat Tianji dan mengayunkannya ke bawah dengan kuat. Suara tumpul terdengar. Lapisan es putih di bawah kakinya bahkan tidak memiliki sedikitpun serpihan. Selama ribuan tahun, apapun yang sedikit lunak akan membeku menjadi ketiadaan di tempat ini. Satu-satunya yang dapat bertahan adalah kondensasi dingin yang tak terbatas. Mungkin dia bisa menggunakan hati cendekiawannya untuk membakar tempat ini. Namun, Mo Uji pasti tidak akan menyentuh hati cendekiawan. Itulah benda yang melindungi tubuh Chen Suyin. Selama dia mengambil hati cendekiawan, Chen Suyin akan menghilang dari tempat yang sangat dingin ini. Mo Uji menyimpan Tianji Pol miliknya dan mulai memasang barisan pertahanan di sekelilingnya. Susunan pertahanan itu bukan untuk melindunginya, tetapi untuk melindungi tubuh Chen Suyin. Selama 103 meridiannya membawa seutas jantung cendekiawan dalam sirkulasi terbalik, dia tidak akan menderita cedera fatal. Paling parah, kulitnya akan terbelah. Hati Mo Uji sudah mati rasa terhadap rasa sakit fisik semacam ini. Ini adalah kedalaman laut S-Ekstrim. Bahkan seorang ahli di lingkaran besar tahap dewa sejati mungkin tidak dapat mencapai tempat ini tanpa bantuan hati cendekiawan dan lebih dari 100 meridian. Setelah memasang susunan pertahanan, Mo Uji mengeluarkan setumpuk besar batu giok untuk menempa peti mati batu giok bagi Chen Suyin. Setelah itu, dia menempatkan Chen Suyin di dalam susunan pertahanan dan mengukir segala macam segel pertahanan pada peti mati giok. Bahkan hati cendekiawan pun untuk sementara ditempatkan di atas peti mati batu giok. Setelah melakukan semua ini, dia mengukir sebuah prasasti batu di depan peti mati giok. Makam istri Chen Suyin dibangun oleh Mo Uji. Mulai hari ini, ini akan menjadi tempat kultivasinya. Aula Universal, yang dulunya ramai dengan aktivitas karena penangkapan Mo Uji, telah sepenuhnya kembali ke keadaan semula setelah setahun. Meskipun masih ada beberapa orang yang tidak mau menyerah dan sesekali menuju ke lautan es ekstrim untuk melihatnya, semua orang tahu bahwa Mo Uji pasti tidak akan bisa keluar. Mereka belum pernah mendengar ada seorang kultifator tahap danau sejati yang selamat setelah memasuki laut beku ekstrim. Tidak peduli seberapa jeniusnya Mo Uji, bahkan jika dia berada di Dewan Universal, itu tetap mustahil. Kenyataannya, sebulan setelah Mo Uji memasuki laut beku ekstrim, namanya telah terhapus dari Papan Universal. Saat ini, nama Mo Uji tidak lagi ada di Dewan Universal. Sang jenius yang pernah menimbulkan sensasi dan menyebabkan segala macam diskusi panas telah lama menghilang dari halayak. Klan Yan dari Gunung Raja Bintang Setelah insiden kematian Yan Yangdong setahun lalu, ini adalah kedua kalinya klan Yan menggelar pertemuan klan besar seperti itu. Tepatnya, untuk menyambut tetua agung klan Yan yang keluar dari kultifasi tertutup. Yan Tongku, ahli generasi pertama klan Yan, tahap keabadian duniawi level 2. Meskipun Yan Tongku bukan yang terkuat di klan Yan, dan bahkan lebih lemah dari Yan Pingzi, Yan Tongku merupakan satu-satunya ahli tahap abadi duniawi tipe air di klan Yan. Kaka, di tempat dengan energi spiritual terkuat di klan Yan, sebuah gua abadi terbuka. Setelah beberapa saat, seorang lelaki kurus keluar. Dia menganggup ke arah dua murid klan Yan yang menjaga pintu masuk gua abadi, dan dalam sekejap, dia mendarat di aula pertemuan klan Yan. Semua orang di aula berdiri. Bahkan tetua agung Yan Yang, yang memiliki kultifasi terkuat, juga berdiri. Yan Tongku membungkuk kepada semua orang, lalu berjalan ke kursi kedua di sebelah kiri dan duduk. Saya sudah mengetahui situasinya, dan saya setuju untuk melakukan perjalanan ke Laut Beku Ekstrim. Yan Kiren menghela nafas dan berkata, dinginnya Laut Beku Ekstrim terlalu mengerikan, dan mayat Mouji pasti sudah lama berubah menjadi ketiadaan. Untuk menemukan tiga kunci bulan sabit dalam cuaca yang sangat dingin itu, bukanlah tugas yang mudah. Kultifasi tertutup Penatua Tongku sia-sia, dan dia tidak mampu melangkah ke tahap keabadian duniawi level 4, jadi aku tidak setuju Penatua Tongku pergi ke Lautan Es Ekstrim sendirian. Semua orang tahu bahwa meskipun akar spiritual tipe air dan akar spiritual tipe es berasal dari sumber yang sama, perbedaan kualitasnya seperti langit dan bumi. Mungkin akar spiritual tipe air lebih baik daripada akar spiritual lain di Laut Beku Ekstrim, tapi pasti ada batasnya. Aduh, sayang sekali klanian kita tidak memiliki akar spiritual tipe es yang kuat. Kalau tidak, mengapa kita perlu tetua tongku untuk mengambil risiko? Seorang tetua mendesah. Yan Pingzi yang berdiri di sampingnya berkata dengan sungguh-sungguh, Penatua Tongku, meskipun berisiko pergi ke Laut Beku Ekstrim, itu juga merupakan kesempatan bagi klanian kita. Kalau saja klanian kita bisa menemukan tiga kunci bulan sabit, bukan tiga, malah hanya satu kunci bulan sabit, nama klanian kita tidak akan terpuruk hingga beberapa ribu tahun mendatang. Jika klanian kita dapat menghasilkan seorang ahli tahap abadi duniawi, bukan tidak mungkin bagi kita untuk tetap tinggal di Gunung Raja Bintang. Tetua klanian lainnya berdiri dan berkata, Klan Xia, klan Mo, dan bahkan beberapa sekte lain telah mengirim orang ke Laut Es Ekstrim. Motif mereka adalah untuk menemukan kunci bulan sabit. Kunci setengah bulan ini awalnya milik klanian kami, jadi jika klanian kami tidak masuk, itu sama saja dengan membantu orang lain. Semua orang mulai berdiskusi, dan sulit untuk membuat keputusan. Tetua agung pertama Yan yang melambaikan tangannya untuk menghentikan diskusi, kultifasi Tongku masih terlalu rendah, saya pikir lebih baik saya yang melakukan perjalanan. Yan Tongku telah berada di balik pintu tertutup selama 200 tahun, dan klan Yan telah bersiap menyambutnya sebagai seorang dewa duniawi tingkat 4. Seorang dewa duniawi tingkat 4 dengan akar spiritual tipe air, ia dianggap memenuhi syarat untuk memasuki Laut Beku Ekstrim. Mereka tidak menyangka Yan Tongku akan begitu mengecewakan, tampil sebagai seorang dewa duniawi tingkat 2. Yan Tongku mengambil inisiatif untuk berdiri, tidak peduli apapun, tetua agung pertama tidak dapat pergi ke Laut Beku Ekstrim. Tetua agung pertama merupakan kekuatan penstabil klan Yan, jadi jika terjadi sesuatu padanya, akibatnya tidak dapat diduga. Kesempatanku untuk maju sudah berakhir, dan umurku tidak banyak lagi, jadi memasuki Laut Beku Ekstrim adalah saat yang tepat. 332 Meskipun Yan Kiren tidak menyetujui Yan Tongku pergi ke Laut Beku Ekstrim, dia tidak punya pilihan selain berkata bagaimana tingkat kultifasi Yang Nan sekarang. Kali ini, Gunung Raja Bintang akan mendidik penguasa bintang berikutnya. Meskipun peluang klan Yan kita tidak tinggi, tetapi jika Yang Nan dapat membunuh jalan keluarnya, dia akan jauh lebih penting daripada Siamu dari klan Sia itu. Yang Mulia, semenjak Yang Dong dibunuh oleh Mouji di panggung pertarungan maut, Yang Nan terus-menerus berkultifasi secara tertutup di kolam diok spiritual. Dia pernah bersumpah bahwa jika dia tidak membalaskan dendam kakak laki-lakinya, dia tidak akan menjadi seorang pria. Sebulan yang lalu, dia baru saja memasuki tahap Danau Sejati. Seorang diaken lain dari klan Yan berdiri. Mendengar bahwa Yan Yang Nan telah maju ke tahap Danau Sejati, bahkan Yan Pingzi menganggupkan kepalanya. Yan Yang Nan secara khusus disetujui untuk memasuki kolam diok spiritual, dan dalam kurun waktu singkat satu tahun, ia maju dari tahap Yuan dan dasar ke tahap Danau Sejati, yang sudah sangat mengesankan. Ledakan. Kilatan petir mengejutkan hampir semua ahli alam surga di benua Zenmo. Setelah sambaran petir ini, energi spiritual yang tak terbatas tersapu ke suatu lokasi tertentu. Seseorang tengah mengalami kesengsaraan. Kesengsaraan petir yang begitu kuat pastinya tidak semudah untuk mencapai tingkat Dewa Sejati. Di Aula Penguasa Bintang di Gunung Raja Bintang, sebuah bayangan abu-abu menyambar dan mendarat di titik tertinggi Gunung Penguasa Bintang, menatap ke bawah ke lokasi bencana petir. Guntur kesengsaraan semakin terkonsentrasi, jatuh dalam bentuk gelombang besar. Ki spiritual juga mengalir ke tempat di mana guntur kesengsaraan berada. Mungkinkah seseorang dari salah satu sekte telah maju ke tahap abadi duniawi? Star Lord Chitong mengamati sejenak, lalu tiba-tiba mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Jenis bencana petir ini sungguh mengejutkan. Setidaknya ada tujuh atau sembilan bencana petir. Dari sini, dapat diketahui bahwa orang yang mengalami kesengsaraan itu tidak sedang maju ke alam Dewa Sejati, melainkan alam manusia abadi. Di benua Zenmo, mereka yang mampu naik ke tahap abadi duniawi pada dasarnya semuanya berasal dari Gunung Raja Bintang. Adapun yang lainnya, mereka berasal dari tiga klan besar atau beberapa sekte yang kuat. Pada saat ini, tempat terjadinya malapetaka itu bukanlah tempat sekte-sekte berada, juga bukan tempat ketiga klan besar berada. Malah, itu hanyalah sebidang tanah kosong. Mungkinkah seorang kultifator bebas telah maju ke tahap manusia abadi? Seorang pembudidaya nakal yang berbakat, mengapa dia tidak bergabung dengan Gunung Raja Bintang? Dalam waktu sesingkat-singkatnya, semua klan dan sekte besar, termasuk berbagai olah di Gunung Raja Bintang, telah mengirim orang ke lokasi kesengsaraan. Seorang kultifator manusia abadi yang bebas. Siapa yang tidak iri, jika mereka bisa mengajak pembudidaya nakal ini bergabung, kekuatan mereka pasti akan meningkat ke tingkatan baru. Terlebih lagi, Istana Abadi Half Moon akan segera dibuka dan pasti akan terjadi pertempuran besar di luar angkasa. Sekarang setelah ada ahli manusia abadi di pihak mereka, mereka akan jauh lebih percaya diri. Meskipun ada cukup banyak dewa duniawi di benua Zenmo, pada kenyataannya, jumlahnya tidak banyak. Bahkan tiga keluarga besar hanya memiliki lima hingga enam ahli tahap manusia abadi masing-masing. Orang yang mengalami kesengsaraan abadi duniawi adalah Beisuting dari Istana Pencari Surga, dan satu-satunya yang melindunginya adalah Yan R. Meskipun kecepatan kultifasi Yan R cepat, dia hanya berada di tahap danau sejati level 9. Dihadapkan dengan begitu banyak ahli, dia bingung harus berbuat apa. Adik kecil, apakah kakak senior yang sedang mengalami kesengsaraan itu adalah gurumu? Seorang wanita yang sangat gaga berani dan cantik mendarat di samping Yan R. Nada bicaranya seperti kakak perempuan tetangga sebelah. Yan R menggelengkan kepalanya, tidak, dia kakak seniorku. Boom, tepat saat wanita itu selesai berbicara, gelombang terakhir dari bencana petir turun. Tubuh Beisuting diselimuti oleh bola cahaya putih. Kilatan petir mampu menembus cahaya putih di sekitar tubuhnya sebelum melemah. Beisuting, yang baru saja melewati masa kesusahan, segera mengenakan pakaian dan kerudung sebelum mendarat di samping Yan R. Mo Zong dari Gunung Raja Bintang memberi salam kepada sahabat Dao ini. Selamat, sahabat Dao, karena telah melangkah ke tahap abadi duniawi dan membangun Dao Agung Anda sendiri. Yu Ying dari dermaga bela diri sejati memberi salam kepada sahabat Dao ini. Selamat kepada sahabat Dao karena telah maju ke tahap abadi duniawi. Saat Beisuting keluar dari kesengsaraan, banyak orang maju untuk menyambutnya dan mengundangnya sebagai tamu. Beisuting juga bergegas menyambut mereka, terima kasih banyak, teman Dao. Aku dan adik junior masih harus mengurus beberapa hal. Jika kami punya waktu luang di masa mendatang, kami akan berkunjung lagi. Kakak Stuting, selamat. Yan R. pun berjalan mendekat dengan gembira. Beisuting telah melangkah ke tahap abadi duniawi. Meskipun dia bukan yang terkuat di sini, dia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Bahkan tiga klan besar pun tidak dapat berbuat banyak terhadap seorang ahli tahap abadi duniawi. Mungkinkah Anda kakak senior Beisuting dari Benua Hilang? Wanita gaga berani yang berbicara kepada Yan R. sebelumnya mengenali Beisuting dan bergegas bertanya. Beisuting mengangguk? Benar sekali, saya Beisuting dari Benua Hilang. Bolehkah saya bertanya siapa suster junior ini? Wanita pemberani itu bergegas berkata, saya susuanyu dari Aula Laut Bintang. Sebelum saya datang, kepala Aula telah memberitahu saya bahwa selama kakak senior bersedia, Anda dapat segera menjadi tetua Aula Laut Bintang. Melihat Beisuting hendak pergi, susuanyu tidak repot-repot bersikap bijaksana dan langsung mengundangnya. Beisuting tersenyum tipis, terima kasih banyak atas undangan suster junior Suanyu. Bagi orang sepertiku yang telah ditolak oleh Gunung Raja Bintang, aku benar-benar tidak ingin kembali. Susuanyu membuka mulutnya tetapi tidak tahu harus berkata apa. Dia sangat jelas tentang situasi Beisuting. Tidak perlu membicarakan Beisuting, kenyataannya adalah bahwa sebagian besar orang dari Benua Hilang memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan Gunung Raja Bintang. Namun karena siamu dari Klansia sangat menginginkan Beisuting dan Beisuting sama sekali mengabaikannya, Klansia tidak mengizinkan Beisuting bergabung dengan Gunung Raja Bintang. Banyak jenius Benua Hilang yang mengikuti Beisuting terlibat karena hal ini. Jika mereka ingin bergabung dengan Star King Mountain, mereka harus mendapatkan tempat di medan perang Star Wars. Jika tidak, mereka dapat memilih untuk bergabung dengan Klansia. Bagaimanapun, orang-orang ini dibawa dari Benua Hilang oleh Klansia. Sepuluh Aola dan Klan lainnya tidak mau bermusuhan dengan Klansia hanya karena beberapa orang. Sekarang Beisuting telah maju ke tahap abadi duniawi, dia tidak lagi tertarik bergabung dengan Gunung Raja Bintang. Memang, bantuan yang dapat diberikan Gunung Raja Bintang kepada ahli tahap keabadian duniawi terbatas. Selama kakak senior ingin bergabung, kamu bisa datang ke Aola Laut Bintangku kapan saja. Beisuting langsung menolak. Susuanyu hanya bisa mengatakan ini dengan bijaksana. Dia tidak mungkin mengatakan bahwa Aola Laut Bintang itu milik Gunung Raja Bintang, tetapi apakah itu merupakan hal yang berbeda dengan Gunung Raja Bintang, kan? Meskipun 10 Aola Gunung Raja Bintang dan Penguasa Bintang memiliki kekuatan mereka sendiri, masalah seperti itu tidak akan pernah dibahas. Di mata orang luar, Gunung Raja Bintang tetaplah Gunung Raja Bintang, dan 10 Aola tetaplah 10 Aola Gunung Raja Bintang. Terima kasih banyak. Semuanya, selamat tinggal. Beisuting mengepalkan tangannya, dengan santai meraih Yan R dan menghilang. Karena undangan tidak kunjung datang, masa pun terpaksa bubar. Yan R, apakah kamu tahu tentang Mouji? Di atas kapal terbang, Beisuting menatap Yan R dan bertanya. Yan R mengangguk, meskipun mereka berdua tidak sengaja berbicara tentang Mouji. Meskipun keduanya tidak sengaja berbicara tentang Mouji, mereka secara alami mendengar banyak rumor tentang Mouji. Mouji melanggar peraturan Universal Hall, membunuh gadis-gadis kecil yang tidak bersalah dan imut, memicu kemarahan publik, dan dipaksa masuk ke dalam salah satu dari sembilan keputus asaan besar, Lautan S-Ekstrim. Hampir semua orang tahu tentang ini. Lalu apakah kau masih ingin memulihkan ingatanmu? Jika kau berubah pikiran, aku bermaksud membawamu ke medan perang Star Wars untuk berlatih, kata Beisuting lagi. Yan R berkata dengan tenang, Saudari Syuting, saya telah memikirkan banyak hal selama setahun terakhir. Tak peduli seberapa berubahnya saudara seperguruanmu, aku tetap butuh satu set kenangan yang lengkap untuk diriku sendiri. Setelah berkultivasi hingga hari ini, Yan R telah lama memahami makna sebenarnya dari kultivasi. Memilih untuk mengabaikan dan melupakan tidak akan membuat seseorang dapat mengambil langkah lebih dekat menuju grand daunnya. Hal-hal yang telah terjadi, bahkan jika Anda lupa atau mengabaikannya, hal itu tetap saja terjadi. Hal-hal yang telah terjadi, bahkan jika Anda lupa atau mengabaikannya, tetap saja terjadi. Tidak peduli bagaimana dia memandang Mouji setelah ingatannya pulih, dia harus bertanggung jawab atas grand daunnya sendiri. Dia bisa bersyukur atas apa yang telah dilakukan Mouji untuknya, dia bisa mengingatnya, tetapi dia tidak bisa memilih untuk melupakannya. Benar saja, Mouji memang kejam sampai-sampai dia tidak ragu untuk membunuh gadis-gadis kecil yang tidak bersalah, tetapi dia seharusnya tidak lagi seperti dulu. Orang-orang pada akhirnya akan berubah. Mouji, dia, kakak magang senior syuting. Bukankah semua orang perlahan berubah? Sebelumnya, kakak magang senior syuting berkata bahwa dia akan membawanya ke medan perang Star Wars untuk mendapatkan poin kontribusi, lalu memasuki Gunung Raja Bintang untuk berkultivasi. Setelah itu, mereka tidak pergi ke medan perang Star Wars, tetapi memilih berkultivasi di benua Zenmo. Setelah maju ke tahap abadi duniawi, saudari magang senior syuting tidak lagi ingin pergi ke Gunung Raja Bintang. Bukankah itu juga merupakan suatu bentuk perubahan? Baiklah, kalau begitu mari kita pergi ke Lembah Dokter Abadi untuk mencari San Yisheng, dan meminta bantuannya. Bay syuting mengangguk. Kapal terbang itu diaktifkan, dan kecepatannya meningkat. Di kedalaman lautan S-Extreme, Mouji tampaknya telah sepenuhnya menyatu dengan gelombang S di sekitarnya. Pada saat ini, dia adalah bagian dari lautan S-Extreme. Setelah lebih dari setahun berkultivasi, ia telah maju dari tahap True Lake Level 5 ke tahap True Lake Level 11. Selain aliran kiroh yang panik di sekelilingnya, tidak ada aura lain. Ledakan. Ruang dingin di sekitar Mouji tiba-tiba mulai bergetar. Energi unsur yang dahsyat di dalam tubuh Mouji tampaknya telah menemukan jalan keluar, dan meridian baru langsung terbuka. Meridian ke-104 terbuka, dan pada saat yang sama, Mouji melangkah ke tahap danau sejati Level 12. Mouji masih tidak bergerak. Dia telah menangkap meridian ke-104. Meridian ini disebut meridian penyebaran nafas. Hal ini memungkinkannya untuk menyatu dengan lingkungan sekitarnya kapan saja dan di mana saja. Setelah setahun berkultivasi, ia telah menyatu dengan hawa dingin ekstrim di sekitarnya. Sekarang setelah dia memiliki meridian penghambur nafas, dia tenggelam sepenuhnya dalam dinginnya laut beku ekstrim. Kalau bukan karena untayan hati cendikiawan yang beredar di meridiannya, sekalipun seorang ahli abadi duniawi datang ke sini, dia mungkin takkan mampu mendeteksinya dengan kemauan spiritualnya. Ke-104 meridian mulai bersirkulasi secara terbalik secara bersamaan. Membenamkan dirinya dalam energi spiritual yang dingin, tingkat kultivasi Mouji meningkat lebih cepat. Hanya dalam waktu sebulan, energi unsur dalam semua meridian Mouji mulai bergemuruh. Seolah-olah gelombang es dari laut es ekstrim telah hidup kembali, menghantam gelombang demi gelombang. Ledakan. Belenggu tahap True Lake level 12 telah hancur. Di tengah energi unsur yang melonjak, Mouji langsung menerobos tahap True Lake dan maju ke tahap nihiliti God level 1. Lautan kesadarannya meningkat beberapa kali lipat. Kehendak spiritualnya menjadi semakin sensitif dalam cuaca yang sangat dingin. Setelah itu, Mouji dapat merasakan bahwa ada beberapa orang lagi di lautan es ekstrim. 333. Di tempat seperti ekstrim Frost Sea yang tidak memiliki harta karun, selain beberapa kultivator dengan akar spiritual es, sangat sedikit orang yang akan datang ke sini. Sekarang, sebenarnya ada begitu banyak orang. Kalau dipikir-pikir kembali ke setahun yang lalu, saat dia dikejar-kejar banyak kultivator, tidak peduli seberapa bodohnya Mouji, dia tahu bahwa alasan dia dikejar bukanlah karena sekter rusak atau kelanian, tapi karena dia telah mendapatkan semacam harta karun. Sebelum memasuki luar angkasa, dia membunuh Yan Yang Dong di Deat Match Arena. Jika ada harta karun, itu pastinya dari Yan Yang Dong. Jika tebakannya benar, orang-orang ini datang untuk mendapatkan tiga kunci bulan sabit. Orang-orang yang mengejarnya setahun lalu juga ada di sini untuk mengambil kunci bulan sabit. Akan tetapi, orang-orang itu semua tidak tahu malu dan munafik, jadi mereka tidak bisa secara terbuka merebut kunci bulan sabit darinya, jadi mereka hanya bisa mencari-cari alasan. Orang-orang ini pasti ada di sini untuk mencarinya, atau mungkin mereka ada di sini untuk mengambil kunci bulan sabit. Mo Wu Ji mendengus dingin dan berdiri. Dengan penggabungannya saat ini dengan energi dingin dari laut beku ekstrim, bahkan jika seorang dewa duniawi melewatinya, dia mungkin tidak akan dapat menemukannya tersembunyi di dalam gelombang es. Namun, dia tidak pernah berpikir untuk bersembunyi dari orang-orang ini. Api di hatinya telah menyala selama lebih dari setahun, dan dia selalu ingin membunuh untuk keluar dan menciptakan sungai darah. Sekarang orang-orang ini telah datang ke laut es ekstrim untuk menemukannya, jika dia membiarkan mereka pergi, maka dia bukan mau uji. Baik untuk dirinya sendiri atau untuk Suyin, hutang ini akan dilunasi mulai sekarang. Dia menatap tepi laut beku ekstrim, dan niat membunuh melonjak di matanya. Seseorang yang bisa datang ke sini pasti tidak akan lemah. Dia setidaknya akan berada di lingkaran besar tahap dewa sejati, atau bahkan ahli tahap abadi duniawi. Jika itu di luar angkasa, biarlah. Namun sekarang laut es ekstrim adalah wilayahnya, karena dia ada di sini, maka dia sebaiknya tinggal di sini selamanya. Mau uji mengeluarkan bendera formasi terbaiknya, dan mulai memasang formasi penyapur roh dengan ganas. Suatu susunan penyapur roh, selain para ahli susunan yang bosan seperti Chu Xingzi yang bersedia menelitinya, tidak ada seorang pun yang akan memasang susunan yang tidak berguna seperti itu. Susunan ini hanya memiliki satu kegunaan, yaitu untuk menyedot semua energi spiritual di sekitarnya, membentuk pusaran air. Akan tetapi, pusaran air ini sangat ganas dan tidak cocok untuk budidaya sebagai susunan pengumpul roh. Dua jam kemudian, mau uji selesai memasang susunan spiritual, dan meletakkan sebuah prasasti batu dengan jejak hati cendikiawan di dalam susunan tersebut. Kemudian, ia membawa peti mati Giok Chen Suyin dan segera pergi. Ketika mereka berada beberapa kilometer jauhnya dari susunan spiritual, mau uji menenangkan Chen Suyin dan mengeluarkan meriam laser. Dia telah melihat kekuatan meriam laser. Dia yakin bahwa meriam laser bukanlah sesuatu yang dapat digunakan melawan dewa duniawi. Sebaliknya, itu adalah harta karun yang dapat digunakan melawan para kultifator yang lebih kuat dari dewa duniawi. Mengenai bola meriam, bahkan jika dia memiliki resepnya, pandai besi terbaik pun tidak akan mampu memurnikannya. Meriam jenis ini sangat kuat, tetapi juga memiliki kelemahan, yaitu terlalu lambat dalam pengaturannya. Jika dia bertarung dengan sosok yang kuat, dia mungkin akan terbunuh sebelum dia sempat mengeluarkan meriam lasernya. Setelah menyiapkan meriam laser, mau uji mengeluarkan peluru meriam dan meletakkannya ke lubang penembakan. Setelah tinggal di Laut Beku Ekstrim selama lebih dari setahun, ia berhasil membuka saluran fondasi nafasnya. Bersembunyi beberapa kilometer jauhnya dari susunan spiritual, tidak akan ada sedikitpun aura yang bocor. Beberapa menit kemudian, susunan pusaran energi spiritual mau uji diaktifkan. Energi spiritual tak terbatas dalam Laut Beku Ekstrim membentuk pusaran air yang mengamuk saat melonjak menuju pusat susunan tersebut. Awalnya, saat mau uji merasakan adanya orang-orang dari Laut Beku Ekstrim, beberapa ahli tahap abadi duniawi juga merasakan adanya beberapa fluktuasi aura di kedalaman Laut Beku Ekstrim. Sekalipun mereka sudah berada di sini selama beberapa waktu, mereka tidak mampu menyatu dengan energi spiritual yang telah mau uji rendam di Laut Beku Ekstrim selama lebih dari setahun. Bagaimanapun, mau uji berkultifasi di sini, dan apa yang ia kultifasikan adalah teknik kultifasinya sendiri yang telah dimodifikasi. Tujuannya adalah untuk menyatu dengan energi spiritual dingin di sekitarnya. Pertama, untuk meningkatkan ketahanannya terhadap dingin, dan kedua, untuk meningkatkan kecepatan kultifasinya. Di sisi lain, orang-orang ini datang ke sini untuk mencari sesuatu. Mereka menggunakan teknik kultifasi mereka untuk menahan dingin di sini, jadi kepekaan mereka terhadap dinginnya Laut Es Ekstrim secara alami jauh dari mau uji. Jadi, meskipun mereka merasakan fluktuasi aura mau uji, mereka tidak tahu apa itu. Di Laut Beku Ekstrim, kemauan spiritual mereka sangat berkurang, sehingga mereka tidak dapat mengamati mau uji secara detail. Kalau dikatakan bahwa mau uji tengah berkultifasi di kedalaman Laut Beku Ekstrim, tak satu pun ahli tahap abadi duniawi akan mempercayainya. Meskipun mereka tidak tahu apa itu, para ahli tahap abadi duniawi ini sudah perlahan bergerak menuju mau uji. Ketika susunan pusaran energi spiritual mau uji meledak, energi spiritual yang mengerikan menyapu. Para ahli tahap abadi duniawi ini tidak lagi lamban dalam tindakan mereka. Hampir semua orang berubah menjadi barisan bayangan, menyerbu ke arah pusaran energi spiritual. Ledakan. Orang pertama yang datang adalah seorang ahli tahap abadi dunia yang berwajah merah. Saat dia datang, dia tidak ragu-ragu saat meninju lapisan terluar dari susunan pertahanan. Xia Guangyuan, semua orang datang ke sini bersama-sama. Tidak baik jika kamu ingin memonopoli segalanya untuk dirimu sendiri. Mengikuti di belakang ahli berwajah merah ini, banyak bayangan menyerbu. Hah. Setelah ahli tahap abadi duniawi berwajah merah itu menghancurkan susunan pertahanan, dia tidak terus menyerang. Sebaliknya, dia menatap sebuah prasasti batu dan berseru kaget. Ada jejak energi api hati cendikiawan di sini, kata pakar tahap abadi duniawi lainnya. Hati cendikiawan. Hati setiap orang membara dengan gairah. Jika mereka bisa mendapatkan hati cendikiawan, bukankah kekuatan mereka akan meningkat dua kali lipat? Akan tetapi, meski mereka tahu bahwa hati cendikiawan berada di bawah prasasti batu, tak seorang pun berani menyerbu dengan gegabuh. Sebagai seorang ahli tahap abadi duniawi, dia sangat memahami kekuatan hati cendikiawan. Begitu hati cendikiawan terstimulasi, bahkan seorang ahli tahap abadi duniawi tidak akan sanggup menanggung konsekuensinya. Terlebih lagi, bukan hanya satu orang yang ada di sini. Kenamnya berada di tahap abadi duniawi. Sepertinya ada jejak seseorang yang menaruh hati cendikiawan di sini. Siapa yang menaruh hati cendikiawan di sini? Yan Tongku berkata dengan ragu. Tunggu, ada beberapa kata di sini. Katanya agak kabur. Katanya, mulai hari ini dan seterusnya, aku akan perlahan-lahan mengambil nyawa anjingmu, untuk membalas dendam atas istriku, seorang ahli tahap abadi duniawi dari gunung Raja Bintang berkata sambil menggelengkan kepalanya. Orang-orang bodoh itu benar-benar tidak takut. Enam orang ahli tahap abadi duniawi benar-benar mengukir kata-kata bodoh seperti itu di sini. Para ahli tahap abadi duniawi lainnya juga menggelengkan kepala. Itu tidak benar. Pada saat yang hampir bersamaan, kenam ahli tahap abadi duniawi bereaksi. Untuk dapat mengukir kata-kata tentang balas dendam di sini, dan tandanya masih segar. Ini hanya bisa berarti satu hal. Orang dengan kunci bulan sabit itu belum mati. Saat memikirkan bahwa mau uji tidak mati, mata kenam orang itu langsung berbinar gembira. Beberapa bahkan mengira bahwa selain kunci bulan sabit, hati cendikiawan juga ada pada mau uji. Mau uji ingin menggunakan hati cendikiawan untuk berkomplot melawan mereka. Dari kejauhan, mau uji melirik peti giok di sampingnya dan bergumam, Suyin, lihatlah saat aku membantumu mengumpulkan bunga. Dengan itu, dia menekan tangannya ke bawah dan menembakkan meriam laser. Cahaya putih yang menyilaukan membuat keenam orang itu berhenti bicara. Setelah itu, mata mereka bahkan tidak bisa melihat benda-benda di depan mereka dengan jelas. Aura kematian menyelimuti mereka. Tidak bagus. Enam ahli tahap abadi duniawi tampaknya bereaksi pada saat yang sama. Mereka berenam ingin mundur. Sebagai ahli tahap abadi duniawi, meskipun mereka tidak tahu bahaya apa ini, mereka tetap ingin mundur terlebih dahulu. Namun, pada saat berikutnya, aura penghancur dari hukum langit dan bumi menyelimuti, menyelubungi mereka berenam. Hal mengerikan macam apa ini? Tepat saat pikiran itu terlintas di benak mereka berenam, BUM! Sebuah ledakan dahsyat menghantam mereka berenam. Sebuah lubang es besar muncul di tempat mereka berenam berada beberapa saat yang lalu. Ombak es di sekitarnya benar-benar rata. Mouji menyimpan meriam lasernya, membawa peti mati geok suyin dan berjalan mendekat tanpa tergesa-gesa. Enam ahli tahap abadi duniawi yang terkena meriam laser itu bahkan tidak memiliki tulang yang tersisa. Bahkan cincin penyimpanan mereka pun tidak tersisa. Mouji bahkan tidak peduli dengan enam ahli tahap abadi duniawi yang telah dibunuhnya. Dia hanya menatap kosong ke lubang bundar besar di depannya. Ini disebabkan oleh meriam lasernya. Energi spiritual pekat yang dipancarkan dari dasar lubang hampir mencekik Mouji. Mouji menunduk kaget. Tempat macam apa ini? Sebelumnya, ketika dia berkultivasi di atas, dia bisa merasakan energi spiritual yang tak terbatas. Sekarang tempat ini dihancurkan oleh meriam lasernya, energi spiritualnya bahkan lebih menakjubkan. Ke-104 meridiannya mengalirkan energi spiritual secara bersamaan. Yang paling ia sukai adalah energi spiritual yang melimpah. Semakin melimpah energi spiritualnya, semakin cepat pula kecepatan kultifasinya. Mouji hanya ragu-ragu sejenak sebelum memasuki gua es besar. Beberapa menit kemudian, Mouji benar-benar tercengang. Di depannya ada potongan-potongan batu yang tampak seperti lingsi. Energi spiritual yang menyesakkan terpancar dari batu-batu ini. Terlebih lagi, ia mengenali batu-batu ini. Itu bukanlah batu roh, juga bukan urat spiritual. Itu adalah inti spiritual. Ini bahkan bukan kolam inti spiritual, tetapi gunung inti spiritual. Mouji dengan lembut menyentuh peti giok di sampingnya. Suyin memberkatinya bahkan di dunia bawah, memungkinkannya menemukan tempat kultifasi yang tak tertandingi. Dermaga Universal selalu menjadi tempat dengan jumlah pembudidaya terbanyak di Aula Universal. Sebagian besar kultifator datang ke sini bukan untuk menerima misi poin kontribusi ruang angkasa, tetapi untuk membentuk tim atau memasuki ruang angkasa. Jika tidak, mereka akan menuju ke lantai dua dermaga universal untuk menukarkan barang-barang yang mereka butuhkan. Akan tetapi, saat ini sebagian besar petani berkumpul dalam kelompok yang beranggotakan 3 hingga 5 orang. Apakah kalian tahu? Baru-baru ini, enam raja abadi dunia telah gugur di Laut Beku Ekstrim di sembilan alam berbahaya, seorang kultifator berjubah kuning berkata kepada para kultifator di sekitarnya dengan ekspresi berlebihan. Berhentilah bicara omong kosong. Memang benar bahwa Laut S Ekstrim adalah salah satu dari sembilan alam berbahaya besar di medan perang Star Wars. Namun bagi para ahli tahap abadi duniawi, selama mereka tidak tinggal di sana terlalu lama, mereka pasti tidak akan jatuh. KK, lupakan saja kalau kamu tidak percaya padaku. Beritaku dapat dipercaya. Biarku beritahu padamu, kalau bukan karena penguasa bintang menghentikan tiga klan besar dan beberapa ahli, mungkin. Kultifator berjubah kuning ini melihat seorang kultifator dari gunung Raja Bintang berjalan mendekat dan langsung menutup mulutnya. Apa yang dia katakan itu benar? Ku dengar beberapa ahli tahap abadi duniawi jatuh di Lautan S Ekstrim. Lautan S Ekstrim tampaknya lebih berbahaya dari sebelumnya. Biar ku beritahu pada kalian semua, senior Yan Klan, Yan Tongku, yang baru saja keluar dari kultifasi tertutup, telah memasuki Laut Beku Ekstrim dan tak pernah keluar lagi, kata kultifator lain dengan lembut. 334. Termasuk tiga klan besar, enam ahli tahap abadi duniawi telah tewas di Laut S Ekstrim. Awalnya, hanya beberapa kultifator yang membicarakannya dengan suara pelan. Namun pada akhirnya, hal itu sudah menjadi rahasia umum. Hampir semua orang tahu bahwa enam ahli tahap abadi duniawi telah gugur di Laut Beku Ekstrim, dan salah satu dari mereka bahkan merupakan ahli tahap abadi duniawi level 5. Setelah itu, bahkan muncul rumor bahwa enam ahli tahap abadi duniawi memasuki Laut Beku Ekstrim untuk mencari seorang kultifator bernama Mouji. Adapun mengapa mereka mencari Mouji, para kultifator yang mengetahui alasannya semuanya tahu apa yang sedang terjadi. Tak ada satupun kultifator di Aula Universal yang bodoh. Beisuting dan Yan, R menatap lembah tandus di depan mereka. Mereka bahkan menduga bahwa mereka sedang mencari lembah Dokter Abadi. Sekalipun dia seorang pembudidaya nakal, secara logika, dia tidak akan membangun gua tempat tinggalnya di tempat seperti itu, bukan. Selain pasir kuning, hanya ada kerikil di sini. Meskipun itu adalah sebuah lembah, itu mirip dengan Gurun Gobi. Beisuting dari istana pencari surga datang berkunjung. Aku ingin tahu apakah Dokter Abadi Rock ada di sekitar sini. Beisuting mengepalkan tinjunya ke arah lembah Dokter Abadi. Meskipun tingkat kultifasi San Yisheng tidak berada pada tahap abadi duniawi, statusnya di seluruh benua Zen Mo dapat dianggap sebagai keberadaan yang transcendent. Kalau ada yang bilang dia punya sifat pemarah, dia bahkan bisa menyelamatkan manusia di dunia luar. Kalau ada yang mengatakan bahwa dia punya hati yang mencintai surga, dia juga telah menetapkan aturan bahwa jika seseorang tidak menemuinya di luar, orang tersebut harus setidaknya berada dalam tahap abadi duniawi untuk dapat mengunjungi lembah Dokter Abadi. Benua Zen Mo sangat besar dan San Yisheng tidak sering muncul, jadi seberapa sulitkah menemuinya di luar. Sedangkan untuk tahap abadi duniawi dan di atasnya, bahkan di benua Zen Mo, ada berapa banyak yang berada di tahap abadi duniawi dan di atasnya. Terlebih lagi, bahkan jika seseorang di atas tahap surgawi manusia datang berkunjung, dia hanya akan menyerang satu kali. Sama seperti kali ini, ketika Beisuting mengunjungi San Yisheng, jika San Yisheng setuju menyelamatkan Yan Er, maka saat Beisuting berkunjung lagi, dia tidak akan menolongnya. Tuanku mengundang kalian masuk. Para Taoist, silakan masuk. Seorang anak laki-laki maju dan berkata dengan hormat. Terima kasih banyak. Beisuting membawa Yan Er dan mengikuti bocah itu ke lembah Dokter Abadi yang terpencil. Tidak apa-apa jika bagian luarnya sunyi, tetapi bagian dalam lembah Dokter Abadi bahkan lebih sunyi lagi. Jika mereka tidak tahu bahwa San Yisheng ada di sini, Beisuting dan Yan Er akan mengira mereka sedang berjalan di hutan belantara. Setelah berjalan beberapa saat, Beisuting dan Yan Er akhirnya melihat dua pintu besar. Salah satu dari kedua pintu itu adalah pintu batu hitam, dan yang lainnya adalah pintu batu putih. Beisuting ragu-ragu sejenak, lalu membawa Yan Er melalui pintu batu hitam. Ini adalah sebuah bilik batu dengan keliling beberapa kaki. Di dalam bilik batu tersebut, seorang pria berjanggut panjang sedang duduk di atas balok batu kuning, sambil membaca buku. Ada sebuah meja batu di depan balok batu itu, dan balok batu lain di seberangnya. Meskipun dia tahu bahwa tingkat kultifasi San Yisheng tidak setinggi dirinya, Beisuting tetap berhenti dan mengepalkan tangannya, Beisuting dari Istana Pencari Surga memberi hormat kepada tabib abadisan. Pria berjanggut panjang itu meletakkan gulungan di tangannya dan berkata sambil tersenyum, karena Anda di sini, Anda adalah tamu. Silakan duduk. Setelah berkata demikian, tatapannya tertuju pada Yan Er. Kau ingin ke dokter, kan? Kemarilah dan duduklah di hadapanku. Tanpa permintaan apapun, tanpa pertanyaan apapun, dia langsung meminta Yan Er untuk pergi menemui dokter. Hal ini membuat Yan Er dan Beisuting bisa bernapas lega. Mereka berdua takut San Yisheng akan mengajukan terlalu banyak permintaan yang tidak dapat mereka penuhi. Iya, setelah Yan Er membungkuk, dia berjalan ke bangku batu di seberang San Yisheng dan duduk. Letakkan pergelangan tanganmu di atas meja batu, San Yisheng menunjuk ke meja batu di depannya. Yan Er mengangkat tangannya dan meletakkan pergelangan tangannya di atas meja batu. San Yisheng tidak menggunakan tangannya untuk memeriksa denyut nadinya, sebaliknya, dia meletakkan kedua tangannya di atas meja batu dan menutup matanya. Setelah sekian lama, San Yisheng membuka matanya dan mengangguk ke arah Yan Er, kau seharusnya mengatakan bahwa itu adalah berkah tersembunyi, memperoleh akar spiritual kayu yang bermutasi. Jenis akar spiritual ini bahkan lebih langka daripada akar spiritual angin, guntur, dan es. Kalau tidak salah, kamu seharusnya menjadi seorang pembuat pil, kan? Yan Er buru-buru menjawab, ya, junior mengikuti guruku untuk berkultivasi dan meramu pil. Hanya saja bakatku kurang, dan aku hanya seorang pemurni pil tingkat 4. San Yisheng tersenyum tipis, kamu menghabiskan 90% waktumu untuk berkultivasi, dan hanya 10% untuk meramu pil, dan kamu masih mampu menjadi pemurni pil tingkat 4 dalam waktu yang singkat. Dalam hal meramu pil, bakatmu adalah yang terbaik yang pernah kulihat. Siapa namamu? Junior tidak punya nama, dan aku hanya bisa memanggilmu Yan Er, jawab Yan Er penuh hormat. San Yisheng tiba-tiba berkata, apakah kamu tertarik menjadi muridku? Yan Er berdiri, lalu membungkuk sekali lagi, junior sudah punya tuan, dan aku tidak berani begitu saja melawan tuan lain. Aduh, sayang sekali. San Yisheng menghela nafas dan berkata, karena orang yang merawatmu memiliki standar yang terbatas, ingatanmu sebelum kamu mulai berkultivasi pada dasarnya telah menghilang. Kamu datang kepadaku untuk berobat, jadi itu pasti karena kamu ingin memulihkan ingatanmu, kan? Yan Er buru-buru berkata, ya, junior ingin memulihkan ingatanku, dan aku harap senior dapat membantuku. San Yisheng menggelengkan kepalanya. Hati Yan Er menegang, dokter abadi senior, mungkinkah ingatanku tidak akan pernah pulih? San Yisheng tersenyum bangga, bagi seorang dukun, memulihkan ingatan itu seperti melihat bunga melalui kabut. Tapi bagiku, San Yisheng, memulihkan ingatanmu semudah minum air dan bernafas. Mata Yan Er langsung menunjukkan ekspresi gembira, tetapi sebelum dia sempat bertanya, San Yisheng melanjutkan, jika kamu bersedia mendengarkanku, aku sarankan kamu berhenti mencari ingatanmu. Bahkan jika kamu memulihkan ingatanmu, itu tidak akan bermanfaat bagimu. Yan Er berkata dengan tegas, junior sudah memutuskan. Jika senior bisa membantu junior memulihkan ingatannya, aku harap senior bisa membantu. Junior akan sangat berterima kasih. San Yisheng berkata liri, bagi seorang pembuat pil, tidak peduli seberapa tinggi ilmu pilnya, akan tetap sulit untuk memulihkan ingatannya. Namun saya tidak hanya mengolah ilmu pil, saya juga meneliti ilmu medis. Pikirkan lagi, apakah kamu bersedia menjadi muridku? Yan Er berkata dengan tegas, terima kasih banyak atas kebaikan senior, tapi hati junior sudah bulat, dan aku tidak bisa mengubah sekteku. Bujukan San Yisheng yang terus-menerus gagal dua kali, jadi dia tidak melanjutkan memujuknya. Sebaliknya, dia berkata, dari denyut nadimu, aku bisa merasakan bahwa ada orang yang sangat penting di kedalaman ingatanmu. Orang ini bahkan bisa dikatakan sebagai hidupmu. Saat kau memulihkan ingatanmu, aku khawatir hal itu akan berdampak besar pada kultifasimu. Kalau orang ini baik hati, ya sudahlah. Tapi kalau orang ini jahat, saya khawatir anda akhirnya akan terjerumus ke dalamnya, tidak bisa maju lagi, bahkan bisa kehilangan nyawa. Setelah mendengar semua ini, apakah kau masih ingin bertahan dengan pikiranmu? Yan Er menertawakan dirinya sendiri, dia tahu siapa yang dibicarakan San Yisheng. Betapapun pentingnya orang itu di kedalaman ingatannya, dapatkah orang yang tega melakukan hal kejam seperti itu kepada seorang gadis kecil yang tidak bersalah menjadi nyawanya. Bae Suting melihat Yan Er merendahkan dirinya, dan dia berkata di sampingnya, Dokter Abadi San, teruskan saja dan lakukan yang terbaik. Dia akan baik-baik saja. Sebelum dia melihat pemandangan di luar angkasa itu, dia masih percaya pada kata-kata San Yisheng. Ini karena Mouji bersedia mengabaikan nyawanya sendiri untuk memasuki domain terpencil lima elemen demi pembantunya, Yan Er. Bahkan dia tidak akan mampu melupakan perasaan seperti itu. Tidak perlu membicarakan tentang melihat orang seperti itu, bahkan tidak perlu mendengar tentang orang seperti itu. Namun setelah melihat kejadian yang menyebalkan itu, B. Suting dan Yan Er percaya bahwa terkadang, apa yang Anda dengar dari orang lain hanyalah desas-desus. Bahkan jika itu adalah Linglong, itu tetap saja desas-desus. Mouji sangat kejam terhadap seorang gadis kecil yang mengundangnya. Meskipun dia memiliki kesan yang baik terhadap Mouji, dia tidak dapat menahan amarahnya. Bahkan dia tidak percaya bahwa Yan Er akan menganggap orang seperti itu sebagai hidupnya. Kita mungkin tahu wajah seseorang, tetapi tidak hatinya. Beberapa hal harus dilihat dengan mata kepala sendiri. Namun, apa yang mereka lihat bukanlah kebenaran. Baik Yan Er maupun B. Suting, mereka tidak memiliki pengalaman di solitari Red Note. San Yisheng terus menatap Yan Er. Selama Yan Er setuju, dia akan membantu. Yan Er mengangguk, Senior, tolong bantu saya. Baiklah. Setelah San Yisheng mendapat balasan dari Yan Er, dia hanya mengucapkan sepatah kata. Dia mengangkat tangannya dan menembakkan beberapa benang putih. Benang-benang ini tampak seolah-olah menembus pikiran Yan Er, namun benang-benang ini juga tampak berputar di sekitar kepala Yan Er. San Yisheng terus-menerus membentuk segel tangan. Setelah beberapa saat, dia berteriak dingin, Buka mulutmu. Yan Er tanpa sadar membuka mulutnya, dan pil hijau jatuh ke dalam mulutnya. Saat pil itu masuk ke dalam mulutnya, pil itu tampak seperti benang-benang dingin, yang langsung membekukan pikirannya. Satu jam lagi berlalu, dan segel tangan San Yisheng menjadi lebih terkonsentrasi. Yan Er menjerit kesakitan, dan B syuting tanpa sadar berdiri. Setelah itu, dia melihat benang putih di kepala Yan Er berangsur-angsur berubah menjadi hitam, lalu benang itu diambil oleh San Yisheng. Yan Er tampaknya bermimpi sangat, sangat panjang. Ia bermimpi bahwa tuannya yang lama telah meninggal dunia, dan tuannya yang muda telah menjadi gila untuk memulihkan prefektur. Tiap malam, ia akan keluar untuk mendirikan warung malam, lalu menukarkan sejumlah koin tembaga untuk membeli makanan bagi tuan mudanya. Dengan sisa koin tembaga, dia akan membeli beberapa permen murah, yang akan digunakan tuan mudanya untuk menghadiri pengadilan setiap malam. Ia bermimpi bahwa setelah tuan mudanya tertidur, ia akan merendam mangkuk tempat makan tuan mudanya itu dengan air dingin, lalu meminum semua airnya, bahkan tidak menyisakan sebutir pun. Ia bermimpi bahwa suatu hari, tuan mudanya tiba-tiba pulih. Hari itu, tuan mudanya tidak lagi memakan semangkuk nasi dengan hati nurani yang bersih. Sebaliknya, ia meletakkan mangkuk dan mengeluarkan roti hitam berjamur dan keras yang disembunyikannya di bawah bantal. Hari itu, tuan mudanya memegang tangannya yang kasar dan berkata, Yan, R, di masa depan, selama aku punya sesuatu untuk dimakan, aku tidak akan membiarkanmu kelaparan. Dengarkan aku, mulai sekarang, aku akan menjagamu. Hari itu, mata tuan mudanya agak merah. Sejak hari itu, dia menjadi orang yang paling bahagia. Tuan mudanya membawakannya belanjaan, membawanya mencari kerja. Sampai dia dibawa pergi oleh wanita jahat itu. Demi menemukannya, tuan mudanya, sebagai manusia biasa, menyeberangi lautian luo yang tak berujung, dan menemukannya di kota Changluo. Agar dapat menyembuhkannya, tuan mudanya memikirkan segala macam cara untuk membawanya ke sekte pedang tak berwujud, dan menjadi murid luar. Kemudian, sebagai manusia biasa, dia pergi menemui Nenek Linglong di istana pencari surga, dan memasuki wilayah terpencil lima elemen untuk mencari kristal penempa jiwa yang tak terukur, hanya untuk menyelamatkannya. Barangkali surga mengasihani kegigihannya, dan mengizinkannya menemukan bunga pemanjang jiwa yang tak terukur, dan mengizinkannya bertemu Nenek Linglong, mengizinkannya memohon padanya untuk menyelamatkannya. Jadi Ian, R adalah pelayanku. Di hatiku, dialah satu-satunya kerabatku. Itulah kata-kata yang diucapkannya kepada Nenek Linglong, dan terasa seperti terjadi tepat di depan matanya. Mungkin di seluruh benua hilang, dialah satu-satunya yang mempertaruhkan nyawanya di domain terpencil lima elemen demi pelayan wanitanya sendiri. Di masa depan, apapun yang terjadi, kamu tidak boleh melupakannya. Ingat, namanya Mouji, seorang pria dengan akar spiritual biasa, tetapi dia bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanmu. Sebenarnya, aku bahkan tidak butuh kamu untuk mengingatnya, yang penting kamu bisa hidup terus. Perkataan Nenek Linglong seakan ada di depan matanya, tetapi dia sudah melupakan Mouji, dan sudah melupakan lelaki yang mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkannya. Di dalam hatiku, aku akan selalu menjadi kakak laki-lakimu. Itulah yang diucapkannya setelah ia menolak laki-laki yang diperintahkan tuannya untuk tidak dilupakannya. Yan, air akhirnya tidak dapat menahan air matanya. Jadi kata, kakak, begitu intim, dan begitu berat seperti gunung. Aku harus menemukanmu, meskipun kau jahat dan tak dapat ditebus, kau tetap tuan mudaku satu-satunya. Di hatiku, kau adalah hidupku. 335 Di dunia ini, selain tuan muda, siapa lagi yang akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan gadis pelayan sepertiku. Sosok muncul di mata Yan, air yang kabur. Sosok itu adalah seorang biksu berwajah hitam dengan bekas luka di wajahnya. Di hutan kabut guntur, saat cahaya hitam itu hendak menembus tenggorokannya, dia bergegas mendekat, mendorongnya, dan menggunakan tubuhnya untuk menghalangi cahaya hitam itu untuknya. Cahaya hitam itu tidak menembus tenggorokannya, melainkan menembus dadanya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti siapakah biksu berwajah hitam itu, dan siapakah rock cultivator 2705. Itu tuan muda, lalu tuan muda. Karena di dunia ini, selain tuan mudanya, tidak ada orang lain yang akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Ingatlah untuk berkultivasi dengan benar, dan bekerja keras untuk hidup, kalimat itu masih terngiang di telinganya, tetapi tuan mudanya mengabaikannya. Hari-hari itu, ketika dia memperlakukan tuan mudanya seperti orang asing, betapa sedihnya hati tuan mudanya. Kalau saja dia bisa mengulang semuanya, dia lebih baik menyerahkan nyawanya daripada membiarkan tuan mudanya mengambil risiko untuknya, atau membiarkan tuan mudanya menghalangi cahaya hitam itu untuknya. Betapa kesepiannya tuan muda saat ia menyeret batang besi dan terhuyung-huyung dengan luka berat. Dia memperlakukannya sebagai saudara terdekatnya, tetapi dia hanya memperlakukannya sebagai orang yang lewat. Pada saat itu, ketika tuan mudanya menyuruhnya bekerja keras untuk hidup, suaranya serak dan lelah, seperti seorang pengembara yang kesepian di padang pasir. Kalimat itu, tuan mudanya telah mempertaruhkan nyawanya untuk menebusnya. Seberapa banyak kesulitan yang telah dialami tuan mudanya. Jika kematian memungkinkannya untuk memulai semuanya lagi, dia rela mati sekarang juga. Jika melumpuhkan kultivasinya memungkinkannya untuk mengikuti tuan mudanya lagi, dia lebih suka menjadi manusia biasa. Tuan muda, dalam kehidupan ini, Yan R pasti akan menemukanmu, sekalipun sampai ke ujung bumi, dalam hidup atau mati. Yan R akan menjadi pelayanmu, dan akan selalu begitu. Yan R, kamu baik-baik saja. Melihat wajah Yan R yang berlinang air mata, B. Suting bergegas meraih tangannya. Yan R tiba-tiba tersadar. Mimpinya telah menghilang tanpa jejak. Tidak, itu bukan mimpi. Itu adalah kenangan masa lalunya. Kaka Suting, aku ingin mencari tuan muda. Yan R bahkan tidak menyeka air matanya saat dia berdiri dan berkata dengan tegas. Ah, B. Suting tidak pernah menyangka Mouji akan menjadi begitu penting dalam ingatan Yan R. Hal pertama yang dilakukan Yan R setelah mendapatkan kembali ingatannya adalah mencari Mouji. Yan R membungkuk dalam-dalam ke arah San Yisheng, terima kasih banyak kepada kakek San karena telah membantuku memulihkan ingatanku. Kalau tidak, Yan R pasti sudah mati. Tidak peduli seberapa kuat kultifasiku, aku sudah kehilangan orang terpenting dalam hidupku. Sebelumnya, dia tidak ingin Mouji menceritakan tentang masa lalunya karena dia ingin fokus pada kultifasinya. Sekarang, dia lebih memilih tidak mengolah dirinya sendiri untuk menemukan tuan muda. Dibandingkan dengan tuan muda, tak ada yang lebih penting. San Yisheng menghela nafas. Dia tahu bahwa dalam ingatan Yan R, ada sifat keras kepala yang tak terlukiskan. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti betapa kuatnya sifat keras kepala ini. San Yisheng menghela nafas. Pergilah, ini takdirmu. Tak seorang pun dapat membantumu, kamu hanya dapat mengambil keputusan sendiri. Namun, saya tetap ingin memberi Anda sedikit nasihat. Terkadang, menjadi lebih kuat adalah fondasi bagi Anda untuk mencapai tujuan Anda. Jadi, apapun yang terjadi, Anda harus tetap bekerja keras untuk meningkatkan kultifasi Anda. Melihat San Yisheng mengambil buku itu lagi, Bei Shuting buru-buru membungkuk mengucapkan terima kasih. Mengenai remunerasi, dia tidak menyebutkannya. Semua ahli tahap abadi duniawi jarang menyebutkan imbalan ketika mereka mencari San Yisheng untuk berobat. Tetapi suatu hari, ketika San Yisheng membutuhkan bantuan para ahli tahap abadi duniawi ini, mereka pasti akan membantu. Setelah membawa Yan R keluar dari lembah dokter abadi, kalimat pertama Bei Shuting adalah bertanya dengan cemas, Yan R, dalam proyeksi ruang itu, Mo Ji, dia. Yan R menggelengkan kepalanya, apapun yang dilakukan Tuan Muda, dia benar. Sekarang aku hanya ingin mencari Tuan Muda. Suster Shuting, aku tidak bisa terus bersamamu. Bei Shuting tidak menyangka Mo Ji memiliki tempat yang begitu penting di hati Yan R. Itulah pentingnya hal itu, apapun yang dia lakukan, akan selalu benar di mata Yan R. Dia berkata dengan tak berdaya, Yan R, tenanglah. Tahukah kamu kemana Mo Ji pergi? Itu adalah salah satu dari sembilan alam rahasia besar, Laut S-Extreme. Tahukah Anda seperti apa tempat Extreme Frost Sea itu? Sekalipun aku pergi, aku tidak bisa menjamin kalau aku akan selamat. Setelah mengatakan begitu banyak hal dalam satu tarikan napas, Bei Shuting memperlambat nada bicaranya, aku mengatakan semua ini bukan untuk menegurmu, tetapi untuk memberitahumu sebuah fakta. Kalau sekarang kau pergi ke Extreme Frost Sea, kau akan menghilang tanpa jejak saat kau masuk. S-jenis itu pasti tidak akan membuatmu bertahan hidup sedetikpun. Pada saat itu, tidak perlu lagi berbicara tentang mencari Tuan Mudamu atau membantunya. Aku khawatir saat kau melangkah ke Lautan S-Extreme, kau tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk melihat Tuan Mudamu. Yan R terkejut, tetapi dia segera tenang. Dia tidak takut mati. Namun apakah ada gunanya baginya memasuki Laut Beku Extreme sekarang? Tidak ada, sedikitpun tidak. Selain mengirim dirinya sendiri ke kematiannya, dia tidak akan bisa melihat di mana Tuan Mudanya berada. Bahkan, seperti yang dikatakan Suster Shuting, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk keluar. Kalau Tuan Mudanya mati di Laut Beku Extreme, dia pun rela mati bersama Tuan Mudanya. Namun, jika Tuan Mudanya tidak mati di Laut Beku Extreme, dan dia tidak berada di sisinya saat dia keluar, akankah dia bisa menjaga dirinya sendiri dengan baik? Pada saat ini, Yan R benar-benar lupa bahwa Mohuji lah yang telah menjaganya selama ini. Setelah ingatannya pulih, di mata dan hatinya, Tuan Mudanya membutuhkan dia untuk melayani dan merawatnya. Melihat Yan R sudah tenang, B Suting menghela napas lega, Yan R, sulit dikatakan apakah huji akan selamat di Laut Beku Extreme. Namun, dia bukan orang biasa. Dia mampu memasuki Five Elements Desolate Domain untuk menemukan bunga pemanjang jiwa tak terukur di tahap pembukaan saluran, memasuki papan universal di tahap danau sejati, dan bahkan datang ke benua Zenmo dari benua hilang sendirian. Dia pasti punya rahasianya sendiri. Jadi, ahli tahap danau sejati lainnya pasti akan mati di Laut Beku Extreme, tetapi dia memiliki sedikit peluang untuk bertahan hidup. Kalau huji selamat, tapi kau binasa di Lautan S Extreme, barangkali jiwamu takkan bisa beristirahat dengan tenang. Kata-kata B Suting menyentuh hati Yan R. Dia menatap B Suting dengan penuh harap, Kakak Suting, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku bisa bertemu dengan Tuan Mudaku? Bagaimana aku bisa kembali ke sisi Tuan Mudaku? B Suting meraih tangan Yan R dan berkata perlahan, kau harus bekerja keras untuk berkultivasi. Hanya ketika kau melangkah ke tahap abadi duniawi, atau bahkan tahap abadi duniawi, kau akan memiliki kesempatan untuk memasuki Lautan S Extreme untuk menemukan Tuan Mudamu. Hanya ketika tingkat kultivasimu lebih tinggi, kau akan memiliki kesempatan membantu Tuan Mudamu. Saya yakin Anda tahu bagaimana Tuan Muda Anda memasuki Laut Beku Extreme. Dia dikejar oleh banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya. Di masa depan, ketika tingkat kultivasimu rendah, dan dia tidak binasa, dia akan dikelilingi oleh begitu banyak ahli. Siapa yang akan membantunya? Saya mengerti, Suster Suting. Nada bicara Yan R berubah dingin dan tajam. Orang-orang yang memaksa Tuan Mudanya ke Laut S Extreme, dia tidak akan membiarkan satu pun dari mereka lolos. Senior San Yisheng dan Suster Suting benar. Hanya ketika tingkat kultivasinya semakin kuat, dia akan memiliki kualifikasi untuk membantu Tuan Mudanya. Setelah enam Dewa Agung Musnah di Laut Beku Extreme, tiga klan besar tidak menonjolkan diri. Namun, Aula Universal ramai dengan aktivitas. Ada banyak pakar yang memasuki ruang angkasa dari sini. Kadang-kadang, bahkan ada kelompok pasukan pembudidaya yang memasuki ruang angkasa dari Dermaga Universal. Suasana di Aula Universal menjadi jauh lebih mencekik. Namun, semakin banyak kultifator nakal datang dari seluruh penjuru benua Zenmo ke Aula Universal, lalu mereka memasuki medan perang Star Wars dari Dermaga Universal. Atau mereka langsung menunggu kesempatan di Universal Hall. Meskipun Universal Hall tidak mengumumkannya secara terbuka, sudah ada orang yang mendiskusikannya secara diam-diam. Artinya, Istana Abadi setengah bulan yang muncul setiap 3.000 tahun akan muncul lagi. Ada 99 gerbang dao di Istana Abadi Half Moon. Setiap gerbang dao berisi harta karun kelas atas. Satu-satunya yang disayangkan adalah setiap gerbang dao memerlukan kunci setengah bulan untuk membukanya. Siapakah yang tahu siapa yang memperoleh kunci bulan sabit dalam 3.000 tahun ini? Konon, hanya Yan Yang Dong yang memperoleh tiga kunci bulan sabit. Siapa yang tahu bahwa tidak akan ada Yan Yang Dong kedua di antara orang-orang yang menuju medan perang Star Wars? Selain itu, ada teori lain. Harta karun terbaik Istana Abadi Half Moon memang ada di dalam 99 gerbang dao itu. Namun, masih ada beberapa harta karun yang tidak berada di dalam gerbang tersebut. Sebaliknya, harta karun tersebut tersebar di sekitar Istana Abadi Half Moon. Jadi, ketika Istana Abadi Half Moon muncul, semua orang ingin melihat apakah mereka punya peluang. Bukan hanya para kultifator benua Zenmo, bahkan monster luar angkasa tingkat tinggi di luar angkasa serta beberapa kultifator dari wilayah bintang asing pun akan datang ke sini juga. Jika saat itu tiba, pertempuran besar tidak dapat dihindari. Atau lebih tepatnya, bahkan jika seseorang tidak dapat memperoleh kunci setengah bulan dan memasuki Istana Abadi setengah bulan. Dalam pertempuran besar ini, seseorang akan dapat memperoleh banyak poin kontribusi ruang angkasa. Poin kontribusi luar angkasa, juga merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh setiap kultifator. Berbeda dari para kultifator lain yang memasuki medan perang Star Wars, seorang pemuda dengan pedang panjang di punggungnya berjalan masuk dari lantai 3 dermaga universal. Dia berjalan langsung ke lantai 2 dermaga universal, mengeluarkan token universalnya dan berkata, bantu aku menukarnya dengan 2 jimat pelarian angin kelas 7. Baiklah, tunggu sebentar. Petugas itu dengan santai menerima token universal dari pemuda itu. Ketika dia melihat nomor pada token universal itu, tangannya gemetar dan dia hampir menjatuhkan token universal itu ke lantai. Lei Hongji dari Gunung Raja Bintang, Poin Kontribusi Luar Angkasa, 29151, Peringkat 9964. Asisten toko itu buru-buru mengeluarkan 2 jimat penangkal angin dan dengan hormat menyerahkannya kepada pemuda itu, Senior Lei, aku memberimu jimat Master Ming He. Itu jelas jimat penangkal angin terbaik di sini. Pemuda itu menganggup dan menerima jimat Win Escape. Dia pernah mendengar tentang Master Ming He sebelumnya. Dia adalah master jimat surgawi benua Zen Mo dan jelas merupakan salah satu dari sedikit yang terbaik. Melihat pemuda itu menerima jimat pelarian angin, asisten toko dengan hati-hati mengurangi poin kontribusi yang dibutuhkan untuk 2 jimat pelarian angin kelas 7 dari token universal dan menyerahkannya kembali kepada pemuda itu dengan kedua tangan. Pemuda itu menyimpan token universal itu dan berkata kepada asisten toko, Terima kasih banyak. Tidak perlu, tidak perlu. Lain kali kakak senior datang, aku akan tetap memberimu yang terbaik. Asisten toko itu buru-buru berkata dengan hormat. Baru setelah pemuda itu meninggalkan lantai 2, pelayan toko itu dengan bersemangat berkata kepada yang lain, Tahukah kalian siapa yang baru saja datang? Lei Hongji, ini Lei Hongji yang baru saja naik ke Dewan Universal. Poin kontribusi luar angkasa, 29.151, peringkat Dewan Universal, 9.964. Aku tidak menyangka senior Lei begitu tampan dan muda. Dia Lei Hongji. Kudengar dia membunuh sekumpulan monster luar angkasa hanya dengan satu sambaran petir. Oh ya, kudengar Mo Wuji yang naik ke papan universal sebelumnya juga seorang kultifator akar spiritual petir. Baut petir yang dia gunakan tidak lebih lemah dari Lei Hongji. Bagaimana Mo Wuji bisa dibandingkan dengan senior Lei Hongji? Saat itu, Mo Wuji mengikuti di belakang pasukan luar angkasa dan berkesempatan membunuh beberapa binatang luar angkasa dan memperoleh beberapa poin kontribusi. Meskipun senior Lei Hongji berasal dari Gunung Raja Bintang, dia sepenuhnya mengandalkan kemampuannya sendiri untuk bertarung sendirian di luar angkasa. Kudengar dia bahkan membantu angkatan udara bintang beberapa kali. Tidak boleh begitu. Kamu harus mengikuti pasukan luar angkasa untuk mengambil beberapa poin kontribusi dan melihat apakah kamu bisa naik ke papan universal. Mo Wuji adalah sampah dan orang gila. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Lei Hongji dari Gunung Raja Bintang? Hanya orang kekanak-kanakan sepertimu yang akan mengatakan hal seperti itu. Apa menurutmu tidak ada yang bisa tahu kalau ada yang salah dengan gambar itu? Itu hanya terkait dengan minat Anda sendiri. Mo Wuji memang membunuh gadis kecil itu, tetapi penyebab dan akibatnya tidak diperlihatkan. Siapapun yang tahu pasti bisa mengetahuinya. Benar, kita hanya berbicara tentang para ahli di Dewan Universal. Mengenai karakter mereka, apakah mereka bisa dimakan? Dan berbicara tentang karakter, Lei Hongji telah berhubungan dengan keluarga Xia ketika dia pertama kali tiba, dan kemudian mengambil inisiatif untuk melayani Tuan Bintang. Karakternya tidak begitu bagus. Lei Hongji tidak bisa mendengar pembicaraan orang lain. Saat ini, dia sudah tiba di lantai pertama Dermaga Universal. Dia sangat senang karena telah tiba di benua Zenmo, Gunung Raja Bintang. Ini adalah tempat yang paling cocok baginya untuk berkultivasi. Dia akan tumbuh di sini. Hanya dalam beberapa tahun, dia telah maju dari alam inti primordial ke tahap Dewa Kekosongan Level 1. Dapat dikatakan bahwa tidak ada satupun jenius yang berasal dari benua hilang yang memiliki kecepatan kultivasi lebih cepat daripada dia. Suatu hari, dia pasti akan membunuh dan kembali ke benua yang hilang dan membalas dendam untuk klan Lei. Adapun sekte Tianji itu, keke, jika dia tidak meratakannya dengan tanah, marganya bukanlah Lei. Dia yakin dia bisa melakukannya. Tidak peduli seberapa berbakatnya Beisuting, prestasinya di masa depan tidak akan sehebat dia. Adapun Siamu dan Yan yang nandari keluarga Yan, he he, dia tidak peduli sama sekali pada mereka. Hal ini dikarenakan ia mempunyai rahasia tersendiri, rahasia yang tidak diketahui oleh seorang pun, yaitu akar spiritualnya. Semua orang tahu bahwa ia memiliki akar spiritual petir, tetapi mereka tidak tahu bahwa ia memiliki akar spiritual petir yang bermutasi. Terlebih lagi, akar spiritual petirnya yang bermutasi berbeda dari akar spiritual bermutasi lainnya. Akar spiritualnya yang bermutasi dapat terus naik level. Dulu saat dia berada di benua hilang, akar spiritual petirnya yang bermutasi hanya tingkat dua. Saat itu, meskipun kecepatan kultifasinya mengerikan, itu tidak cukup untuk menghancurkan beberapa orang jenius. Setelah memasuki benua Zen Mo, di bawah lingkungan kultifasi yang luar biasa, kecepatan kultifasinya meningkat pesat. Tidak hanya itu, akar spiritualnya pun semakin kuat, pemahamannya terhadap kultifasi pun semakin baik, dan daya serangnya pun semakin kuat. Kemampuan petirnya saat ini tidak diwarisi dari pendahulunya, tetapi ia memperolehnya berdasarkan variasi petir alami. Sekarang akar spiritual petirnya telah maju ke tingkat tiga, mungkin saat dia melangkah ke tahap dewa sejati, akar spiritual petirnya yang bermutasi akan maju ke tingkat empat. Ketika akar spiritual petir mutasinya mencapai tingkat empat, dia yakin bahwa dirinya akan menjadi lebih peka terhadap elemen petir, dan keterampilan petir yang diperolehnya juga akan menjadi lebih kuat. Akar spiritual petir milik orang lain hanya dapat digambarkan sebagai akar spiritual yang bermutasi, dan akar spiritual yang bermutasi itu paling-paling setara dengan akar spiritual petirnya yang bermutasi, jadi bagaimana mereka bisa dibandingkan dengannya. Jika dia menaiki tangga pencarian surga sekarang, dia mungkin benar-benar dapat mencapai anak tangga ke-108. Di lantai pertama dermaga universal, Lei Hongji yang ambisius bahkan tidak sempat menyerahkan poin kontribusinya ketika seorang pria bermata juling menghentikannya. Sahabat Dao, aku ingin tahu apakah sahabat Dao bisa menunjukkan pedang panjang di punggungmu. Saat pria bermata juling itu berbicara, dia secara tidak sadar telah mengaktifkan auranya. Dia jelas seorang ahli di tahap Dewa Nihiliti tingkat menengah. Lei Hongji menatap dingin ke arah pria bermata juling ini, lalu mengucapkan satu kata, enyahlah. Kau sedang mencari kematian, pria tahap Dewa Kehampaan Menengah ini melihat betapa sombongnya Lei Hongji, dan langsung marah. Niat membunuh di sekelilingnya meledak, dan langsung menyelimuti Lei Hongji. Jika ini bukan dermaga universal, dia pasti sudah menyerang. Di matanya, di bawah auranya yang kuat, Lei Hongji pasti akan dipaksa mundur. Selama Lei Hongji mundur, dia akan membiarkan Lei Hongji belajar apa artinya menjadi senior. Namun, yang mengejutkannya adalah Lei Hongji tidak mundur, ia malah melangkah maju. Niat membunuh tajam yang berasal dari tumpukan mayat dan lautan darah menyapu, dan lelaki bermata juling ini merasakan seolah-olah lapisan kulitnya teriris oleh pedang, dan dia bergegas mundur. Baru setelah dia mundur lebih dari sepuluh langkah, niat membunuh yang mengerikan dari lautan darah akhirnya melemah. Dia menatap Lei Hongji dengan ketakutan, dan tanpa sadar mundur lagi. Bahkan seorang ahli di tahap Dewa Nihiliti tingkat lanjut tidak akan mampu menahan niat membunuhnya yang mengerikan. Untungnya, ini adalah dermaga universal, jika bukan karena dermaga universal, mungkin nyawanya ada di tangan pihak lain. Pria itu melihat bahwa Lei Hongji sama sekali tidak mempedulikannya, jadi dia buru-buru berbalik dan meninggalkan tempat itu. Dia bersumpah bahwa lain kali dia melihat orang ini, dia akan menghindarinya terlebih dahulu. Saudari Suting, ini Lei Hongji. Tingkat kultifasinya hampir sama denganku. Di sudut dermaga universal, Yan R secara pribadi melihat Lei Hongji menggunakan niat membunuhnya untuk memaksa seorang kultifator tahap Dewa Nihiliti menengah melarikan diri. Dia merasa tidak enak hati, bahkan seorang kultifator sepertinya pernah mendengar tentang dendam antara klan Lei dan kultifator Bajingan 2705. Jelas, dendam itu sangat besar. Setelah mengetahui bahwa rok kultifator 2705 adalah tuan mudanya, dia memikirkan berbagai cara untuk membantu tuan mudanya. Sekarang tingkat kultifasi Lei Hongji hampir sama dengannya, auranya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengannya. Dia juga berada di tahap Dewa Nihiliti dasar, tetapi dia yakin kalau dirinya bukan tandingan Lei Hongji. B. Suting mengangguk, Dulu, ketika orang ini mampu mencapai anak tangga ke-99 dari tangga pencarian surga, aku sudah tahu bahwa dia bukanlah orang yang sederhana. Sekarang, tampaknya dia memang mengesankan. Tingkat kultifasinya sebenarnya lebih cepat darimu, dan kamu harus tahu bahwa kamu memiliki akar spiritual kayu yang bermutasi, yang merupakan akar spiritual yang paling cocok untuk kultifasi. Setelah berkata demikian, B. Suting berhenti sejenak, lalu melanjutkan, Yan, R., apakah kamu tahu tentang sekte Tianji? Yan, R. mengangguk. Kepala sekte-sekte Tianji terbunuh, dan sekte Tianji dihancurkan oleh klan Lei. Dia pernah mendengarnya sebelumnya. Pedang di punggung Lei Hongji adalah pedang Tianji milik sekte Tianji. Saat ini, dia dengan berani membawa pedang itu di punggungnya. Jelas, kepala sekte-sekte Tianji memang dibunuh oleh klan Lei, kata B. Suting. Kakak Suting, aku ingin pergi ke medan perang Star Wars sendirian, kata Yan, R. tegas. Melihat B. Suting menatapnya dengan ragu, Yan, R. berkata perlahan, Kakak Suting, memang aman bagiku untuk pergi ke medan perang Star Wars bersamamu. Tapi itu tidak akan banyak berguna bagiku. Aku ingin meningkatkan kekuatanku sendiri, jadi aku tidak bisa tinggal di belakangmu. Hanya dengan menjalani situasi hidup dan mati, saya dapat benar-benar bertumbuh. B. Suting melihat Yan, R. terus menatap ke tempat di mana Lei Hongji menghilang, dan dia mengerti maksud Yan, R. Memang, untuk menjadi ahli sejati seperti Lei Hongji, dan selalu melindunginya, jelas tidak mungkin. Yan, R. karena kamu sudah memutuskan, aku tidak akan mencoba membujukmu. Kau harus berhati-hati. Sebelum kau mencapai tahap abadi duniawi, jangan pernah berpikir untuk pergi ke lautan S-Ekstrim. B. Suting tahu bahwa bujukan lebih lanjut akan sia-sia, jadi dia menyetujui permintaan Yan, R. Yan, R. berdiri dan membungkuk ke arah B. Suting, Saudari Suting, jangan khawatir. Sebelum aku membantu Tuan Muda menyelesaikan beberapa masalah, aku tidak akan pergi ke Laut S-Ekstrim. Selain membantu Tuan Muda membalas dendam, dia masih harus pergi ke benua yang hilang untuk membantu Tuan Muda mendapatkan kembali Prefektur Kin Utara. Tidak peduli apa, itu adalah obsesi Tuan Muda. Prefektur Kin Utara setidaknya harus kembali ke klan Mo. Yan, R. dengan sepenuh hati berkultivasi di benua hilang. Dia tidak tahu bahwa Prefektur Kin Utara telah direbut kembali oleh Mouji, dan bahwa penguasa Prefektur Kin Utara saat ini adalah kerabat dekat klan Mo. 337. Kaca, kaca, jamur batu intiroh di samping Mouji mulai hancur. Ke-104 meridian mulai bersirkulasi pada saat yang sama, menyapu bersih energi spiritual. Ini adalah yang pertama bagi Mouji. Dari Dewa Nihiliti Level 1 ke Dewa Nihiliti Level 3, ia hanya butuh waktu 3 bulan. Setelah mencapai Nihiliti God Level 3, level kultivasinya mulai melambat. Namun, energi spiritual yang mengamuk masih menyebabkan jamur batu intiroh di sekitarnya hancur. Naik level dari Dewa Kekosongan Level 3 ke Dewa Kekosongan Level 4 bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam 1 atau 2 hari. Mouji menghentikan kultivasinya untuk sementara. Sesekali dia akan mengunjungi peti mati Giok Chen Suyin. Meskipun peti Giok itu dilindungi oleh susunan pertahanannya dan hati Chen Dikiawan, ini adalah lautan es ekstrim. Jika sesuatu terjadi, dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Meskipun Chen Suyin sudah mati, dia tidak ingin memasukkan Chen Suyin ke dalam cincin penyimpanannya. Tidak ada makhluk hidup di dalam cincin penyimpanan itu. Dia takut Chen Suyin akan kesepian di dalam. Walau di luar sangat dingin, setidaknya dia ada di sana untuk menemaninya. Mouji menghela nafas, dan kehendak spiritualnya memasuki cincin penyimpanannya. Tidak peduli seberapa besar cincin penyimpanan itu, itu hanyalah ruang untuk menyimpan barang. Masih ada tumpukan besar batu roh, pil, peralatan spiritual dan berbagai bahan di cincin penyimpanannya. Pada saat ini, dia benar-benar ingin menukar cincin penyimpanannya dan semua yang lain dengan dimensi saku yang dapat menopang kehidupan. Akan tetapi, dia hanya pernah mendengar tentang harta karun seperti itu. Akan sangat bagus jika Suyin masih hidup. Jika dia berkultivasi di tempat ini, dengan bakat dan formula topan miliknya, tingkat kultivasinya saat ini akan lebih tinggi darinya. Telur kuning seukuran kepalan tangan muncul dalam kehendak spiritualnya. Melihat telur ini, Mo Uji teringat saat ia pergi ke Laut Changluo bersama Jiguang dan kawan-kawan untuk berburu macan tutul laut bersayap di tujuh penjuru laut. Saat itu, mereka menemukan total lima telur macan tutul laut bersayap. Di sarang macan tutul laut bersayap, ada makhluk aneh. Karena ia yang paling banyak berjasa, maka makhluk aneh ini diberikan kepadanya sebagai hadiah. Mengingat kejadian masa lalu itu, Mo Uji teringat pada Ding Buer, Yuan Zenyi, BB Eleven dan kawan-kawan. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan Ding Buer. Sebelumnya, dia telah melarikan diri dan berkultivasi dengan gila-gilaan. Bahkan setelah menjadi kepala aliansi, dia tidak memiliki kesempatan untuk mengunjungi Ding Buer. Dan bagaimana dengan BB Eleven dan Mo Siang Tong? Ada juga Yan, Er. Dulu di Formless Bloodshack, dia akan memeluk telur ini dan berkeliling di sekitar danau teratai darah. Yan, Er seharusnya baik-baik saja mengikuti di belakang base shooting. Masa lalu bagaikan asap, masa lalu adalah masa lalu. Mo Uji menghelat nafas, dan tanpa sadar memegang telur kuning di tangannya. Kaca. Tepat saat Mo Uji mengeluarkan telur itu, retakan benar-benar muncul di cangkang telur itu. Mo Uji menatap telur di tangannya dengan heran. Setelah itu, ia merasakan telur itu bergerak sedikit. Ia buru-buru menggunakan bola energi elemen panas untuk membungkus telur itu. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Ia tidak menyangka bahwa telur itu akan menetas suatu hari nanti. Di tempat yang sangat dingin seperti ini, jika diserang oleh hawa dingin, maka telur itu pasti tidak akan berguna. Kaka-kaka, di bawah perlindungan energi unsur Mo Uji, retakan itu menjadi semakin besar dan besar, dan akhirnya, sebuah mulut yang tajam muncul. Paruhnya tampak seperti burung, tetapi memiliki sepasang mata bulat besar. Mata besar dan bundar itu berputar sedikit, lalu paruhnya yang tajam berbelok keluar dari cangkang, dan langsung menelan cangkang itu di tubuhnya. Mo Uji menatap kosong ke arah benda kecil di tangannya. Benda itu memiliki paruh tajam, mata besar, dan bahkan tiga tanduk di kepalanya. Dengan demikian, benda ini memiliki tiga kaki. Dari sepasang sayapnya yang hanya memiliki sedikit bulu, Mo Uji menduga bahwa ini adalah seekor burung. Selain sepasang mata besar yang lucu, burung ini terlalu jelek. Burung jelek ini menjerit kegirangan begitu keluar, dan hendak melompat ke atas jamur batu empulur roh. Untungnya, orang ini memiliki kesadaran diri. Begitu ia menjulurkan kepalanya, ia tahu bahwa ia tidak bisa keluar. Begitu ia meninggalkan tangan Mo Uji, ia akan langsung mati. Jiji. Burung jelek itu menggunakan paruhnya yang tajam untuk mematuk telapak tangan Mo Uji, seolah menyuruhnya untuk membiarkannya memakan saripati roh. Mo Uji menghela nafas, kau jelek sekali, mungkin sebaiknya aku panggil kau badut. Burung jelek itu tampaknya mengerti maksud Mo Uji, dan ia berteriak makin keras. Kau mengerti apa yang kukatakan? Mo Uji menatap burung jelek itu dengan kaget. Dia tahu bahwa meskipun burung jelek itu adalah binatang iblis, untuk dapat memahami perkataannya, ia harus berada pada tahap lanjutan kelas satu, atau bahkan kelas dua. Burung kecil ini baru saja keluar, dan sudah bisa memahami kata-katanya. Tingkat kecerdasan ini setara dengan Presiden Amerika Serikat. Kalau begitu bagaimana kalau aku memanggilmu Suaipan? Mo Uji mencoba bertanya. Burung jelek itu tampaknya tidak mengerti apa yang dimaksud Suaipan, sambil menatap Mo Uji dengan matanya yang besar dan polos. Mo Uji hanya bisa menjelaskan, artinya tampan, elok, dan anggun. Burung buruk rupa itu tampaknya benar-benar memahami perkataan Mo Uji, karena ia segera melompat ke telapak tangan Mo Uji, jelas sangat puas dengan nama ini. Mo Uji menatap burung jelek di tangannya tanpa berkata apa-apa. Suaipan, baiklah, ini pertama kalinya dia melihat burung yang tidak tahu malu seperti itu. Apakah kamu masih punya rasa malu? Mo Uji menatap burung jelek yang bersemangat di tangannya, dan berkata dengan lemah. Burung jelek itu tampaknya tidak mengerti kata-kata Mo Uji, karena ia terus menatap Mo Uji dengan matanya yang besar dan polos. Mo Uji curiga kalau orang ini berpura-pura. Ia bertanya-tanya jenis burung mitologi purba apakah itu, hingga kulitnya begitu tebal. Baru saja lahir, kulitnya sudah sangat tebal. Saat ia tumbuh besar, kulitnya mungkin akan mampu menahan dinginnya laut S ekstrim, bukan? Mo Uji menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa menyimpan burung ini di tangannya selamanya, jadi dia hanya bisa mengirim burung itu ke formasi pertahanan Chen Suyin. Barisan pertahanan ini dilindungi oleh jantung cendikiawan, jadi udara dingin tidak akan bisa masuk. Sekalipun Suai Guo jelek, Mo Uji tidak ingin wajahnya berubah menjadi ketiadaan karena udara dingin. Di dalam barisan pertahanan ini, terdapat berbagai macam jamur batu empulur roh. Saat Suai Guo memasuki barisan pertahanan, ia segera menerkam jamur batu inti roh, dan mulai memunyahnya. Mo Uji menatap burung jelek itu dengan sangat serius dan berkata, Suai Guo, ini adalah tempat peristirahatan nyonyamu, jadi kamu hanya bisa menjadi penjaga yang berhati-hati di sini. Kamu bisa memakan semua jamur batu empulur roh ini, tetapi jika kamu berani menyentuh susunan pertahanan, dan membiarkan udara dingin menyerbu peti giop nyonya, tidak peduli seberapa jeleknya kamu, aku akan merebusmu menjadi panci sup. Anda hanya punya satu tujuan di sini, untuk melindungi nyonya. Suai Guo sekali lagi tidak dapat memahami kata-kata Mo Uji. Ia mengangkat kepalanya yang sedang memunyah jamur batu inti roh, dan memperlihatkan ekspresi polos. Mo Uji tak peduli dengan orang ini, dan terus menyerang menuju tahap dewa ketiadaan level 4. Karena Istana Abadi Half Moon sangat penting, maka dia harus menyerbu ke tahap dewa sejati dalam waktu sesingkat mungkin. Kemudian, dia akan keluar, dan mencoba yang terbaik untuk memasuki Istana Abadi Half Moon. Dalam dunia kultivasi, waktu mengalir paling cepat. Tanpa disadari, beberapa tahun akan berlalu dalam kultivasi satu pintu tertutup. Dari gerbang luar angkasa dermaga universal, seorang wanita bercadar melangkah masuk. Ketika para pembudidaya di sekitar melihat wanita ini, mereka semua membungkuk dan minggir. Di benua Zenmo, setiap dewa duniawi merupakan makhluk terkenal. Meski tak seorang pun sengaja bertanya, semua orang tahu bahwa wanita bercadar ini adalah seorang ahli abadi duniawi. Terlebih lagi, dia bahkan berhasil masuk ke dalam dewan universal setahun yang lalu, dan bahkan masuk dalam 5.000 teratas dewan universal. Orang yang kembali dari luar angkasa ini adalah B. Suiting. Saat itu, ketika Ian R. pergi ke luar angkasa sendirian, B. Suiting masih sedikit khawatir, jadi dia mengikutinya ke luar angkasa. Namun, setelah berlatih di luar angkasa selama tiga tahun, tidak ada kabar sama sekali tentang Ian R. Dalam tiga tahun ini, dia tidak hanya mengumpulkan setumpuk poin kontribusi luar angkasa, dia juga masuk dalam 5.000 teratas papan universal. Bagi seorang ahli abadi duniawi, 5.000 teratas tidak berarti apa-apa, dan peringkat ini sama sekali tidak sesuai dengan statusnya. B. Suiting tidak keberatan, dia tidak pernah menaruh papan-papan itu di dalam hatinya. Sesampainya di lantai pertama dermaga universal, B. Suiting tanpa sadar memandangi ketiga papan tersebut. Dia sebenarnya ingin tahu apakah nama Mouji ada di sana. Di matanya, Mouji mampu memasuki papan universal pada tahap danau sejati, jadi jika dia selamat, dia kemungkinan besar bisa memasuki papan bumi benua Zenmo. Dia melihat Lei Hongji di papan bumi, dan Lei Hongji saat ini berada di peringkat ke-16. Benua Zenmo dipenuhi oleh para jenius, dan Lei Hongji yang menduduki peringkat ke-16 sudah sangat menantang surga. Bahkan B. Suiting sendiri tahu bahwa saat dia berada di tahap Dewa Nihiliti, dia tidak akan bisa memasuki posisi ke-16. Selain itu, dia juga melihat Yan Yangnan dari Yan Klan. Saudara Yan Yangnan, Yan Yangdong, dibunuh oleh Mouji, dan sekarang Yan Yangnan juga telah memasuki papan bumi, dan dia menduduki peringkat ke-384. Ketiga papan tersebut masing-masing memiliki 10.000 orang, dan entah itu peringkat ke-16 atau ke-384, mereka semua adalah jenius yang dengan mudah mengalahkan jenius lain di tahap yang sama untuk masuk. Sayangnya, setelah mencari di seluruh papan, dia tidak melihat nama Mouji. B. Suiting menghela nafas. Untuk ujian ini, dia secara khusus pergi ke Laut S-Extreme. Setelah memasuki Laut Beku Ekstreme, dia tidak tinggal lama. Bahkan dengan kemampuannya, dia tidak bisa bertahan lama di Lautan S-Extreme. Mouji telah berada di Lautan S-Extreme selama beberapa tahun, dan peluangnya untuk bertahan hidup sangat tipis. 338. Aura spiritual Mouji melonjak dan bekas-bekas aura spiritual di dalam tubuhnya dapat terlihat jelas dari luar. Jamur batu intiroh di sekelilingnya mulai pecah lebih sering, memperlihatkan seberapa cepat ia menyerap energi spiritual. Ledakan. Seolah-olah seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping saat meridian ke-105 Mouji terbuka. Tahap Dewa Ketiadaan Level 12, energi unsur melonjak dalam tubuhnya dan lautan kesadarannya meluas sekali lagi. Danau Ungu di lautan kesadarannya tidak hanya tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang, tetapi malah meluas. Tidak hanya itu, energi Ungu di Danau Ungu menjadi lebih padat dan lebih terkondensasi. Mouji tahu bahwa begitu seseorang mencapai tahap Dewa Nihiliti, seseorang akan memadatkan roh primordial yang kabur. Namun, bahkan setelah mencapai tahap Dewa Nihiliti Level 12, ia tidak memadatkan roh primordial yang kabur. Selain fakta bahwa Danau Ungu lebih besar dan energi unsur lebih kuat, tidak ada perbedaan lain. Namun, Mouji tidak mempermasalahkannya. Ketika yang lain berada di tahap Yuandan, mereka memadatkan inti emas. Saat dia berada di tahap Yuandan, dia memadatkan energi Ungu. Kalau begitu, sudah sewajarnya kalau dia tidak memadatkan roh primordial yang bersifat ilusi. Setelah teknik abadi-abadi miliknya dimodifikasi, awalnya itu adalah teknik kultivasi terbalik. Jika ada perbedaan, dia tidak akan mempermasalahkannya. Selama dia bisa maju, selama tingkat kultivasinya bertambah kuat, tidak ada hal lain yang penting. Setelah maju ke tahap Dewa Ketiadaan, dia menggunakan tiga bulan untuk maju dari tahap Dewa Ketiadaan level 1 ke tahap Dewa Ketiadaan level 3. Dari tahap Dewa Ketiadaan level 3 hingga membuka Meridian ke-105 dan maju ke tahap Dewa Ketiadaan level 12, dia menghabiskan waktu lebih dari tiga tahun. Terlebih lagi, dia berkultivasi di dalam jamur batu inti roh. Jika dia berkultivasi di luar, waktu yang dibutuhkannya untuk berkultivasi hingga mencapai tahap Dewa Nihiliti level 12 akan jauh lebih lama. Setelah menghabiskan waktu puluhan tahun untuk maju dari tahap Dewa Ketiadaan level 3 ke tahap Dewa Ketiadaan level 12, tidak perlu lagi membicarakan Istana Abadi Bulan Purnama, bahkan Istana Abadi Bulan Purnama pun akan lenyap. Oleh karena itu, setelah maju ke tahap Dewa Nihiliti level 12, Mowuji tidak berhenti. Ia terus menyerap energi spiritual dari jamur batu inti roh di sekitarnya. Ia ingin menyerbu ke tahap Dewa Sejati dalam satu gerakan. Hanya ketika dia mencapai tahap Dewa Sejati dan memasuki ruang angkasa, barulah dia akan memiliki pijakan. Ada sangat sedikit Dewa Duniawi di luar angkasa, dan sebagian besar dari mereka tidak keluar untuk bertarung. Para ahli ini pada dasarnya menjalani kultivasi tertutup agar dapat maju ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi, entah di medan perang Star Wars, Aula Universal, atau luar angkasa, atau bahkan luar angkasa, Panggung Dewa Sejati, yang satu adalah penguasa sejati. Jika dia ingin melindungi dirinya, dia harus maju ke alam Dewa Sejati. Ke-105 meridian mulai bersirkulasi secara terbalik pada saat yang sama. Kecepatan penyerapan energi spiritual jelas tidak sesederhana memiliki meridian tambahan. Suara jamur batu inti roh yang retak semakin sering terdengar, tetapi Mouji tidak bergerak sama sekali. Ia terus berkonsentrasi pada kultivasinya. Burung buruk rupa Suai Guo, yang bersembunyi di pinggiran barisan pertahanan, membuka paruhnya yang tajam lebar-lebar saat melihat jamur batu inti roh hancur setelah Mouji menyapu bersih semua energi spiritual mereka. Setelah beberapa saat, ia melihat ke bawah ke jamur batu empulur roh di sebelahnya. Banyak dari jamur batu empulur roh ini merupakan sisa-sisa yang tertinggal setelah memakan sepotong. Dibandingkan dengan Mouji, dia masih terlalu lemah. Lihatlah yang lain, yang mereka serap hanya saripati sum-sum roh, sedangkan sum-sum roh memakan semua ampasnya. Sungguh menyebalkan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Tidak, seharusnya membandingkan burung dengan manusia, itu menyebalkan bagi burung. Namun, hal itu tidak menjadi masalah baginya. Dengan sangat cepat, ia meniru Mouji dan duduk di atas jamur batu inti roh. Ia ingin menyerap energi spiritual seperti yang dilakukan Mouji. Duduk di tanah dengan tiga kaki, itu terlihat agak lucu. Namun, bagi Suai Guo, yang ingin meniru Mouji, lucu bukanlah masalah. Dua jam berlalu dan Suai Guo menyadari bahwa tidak ada perubahan pada jamur batu inti roh di sekitarnya. Jamur itu juga tidak menyerap energi spiritual apapun. Ia hanya bisa membuka mulutnya tanpa daya dan menelan sepotong besar jamur batu spirit pit di depannya. Pada saat yang sama, kedua matanya yang besar menatap Mouji. Suai Guo selalu menganggap dirinya sebagai burung yang cerdas, jadi ia cepat mengerti apa yang sedang terjadi. Ia hanya bisa memakan inti sari roh secara naluriah. Namun, ayahnya ini tampaknya memiliki cara untuk menggunakan semacam metode kultivasi untuk mengekstrak energi spiritual dari inti sari roh. Bagaimana caranya agar ayahnya bisa mengajarinya teknik kultivasi? Mata Suai Guo mengembara selama setengah hari. Dengan cepat, ia teringat pada peti mati giok yang dijaganya. Yang ada di dalam peti giok itu adalah majikannya, dan ayahnya nampaknya sangat mengkhawatirkannya. Sambil memikirkan hal ini, burung jelek yang mengaku pintar ini mulai menggunakan jamur batu empulur roh tersebut untuk membangun sebuah altar kecil di depan peti mati batu giok. Di depan altar dibuatkan sajadah dari empulur roh. Setelah melakukan semua ini, burung ini masih merasa ada yang kurang. Setelah itu, ia mencabut tiga helai bulu dari sayapnya yang gemuk dan menempelkan ketiga helai bulu itu di altar. Ini kurang lebih sudah cukup. Suai Guo terhuyung-huyung ke arah sajadah roh dan mencoba menyembahnya. Namun, ketiga kakinya tampaknya tidak terlalu nyaman. Namun, itu tidak masalah. Ayahnya masih berkultivasi. Ia akan menunggu ayahnya bangun, lalu melakukannya lagi. Adapun ketiga bulu itu, Suai Guo memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. Tiba-tiba, ia membuka mulutnya dan menyemburkan bola api. Dalam ingatan yang diwariskannya, tampaknya ia harus membakar tiga batang dupa ini untuk menunjukkan ketulusannya. Itu tidak benar. Melihat Moji yang masih berkultivasi, Suai Guo menelan kembali api itu. Bahkan jika ia ingin membakar tiga batang dupa, ia harus menunggu ayahnya bangun dan memperlihatkannya. Jika tidak, ia harus mencabut tiga helai bulu lainnya. Bulunya sangat berharga, jadi tidak bisa dibakar begitu saja. Moji tampaknya tidak peduli dengan apa yang dilakukan Suai Guo. Bahkan jika dia tahu, dia tidak akan peduli. Pada saat ini, dia hanya ingin melangkah ke tahap dewa kehampaan dan maju ke tahap dewa sejati di alam surga. Dengan demikian, kecepatan penyerapan energi spiritualnya pun menjadi lebih cepat dan lebih dahsyat. Saat jamur batu intiroh di sekitarnya terus hancur, dalam sekejap mata, Moji telah berkultivasi selama satu tahun lagi. Pada hari ini, Moji membuka matanya dan mendesah dalam hatinya. Setahun yang lalu, dia melangkah ke tahap dewa ketiadaan level 12. Setahun kemudian, dia masih di tahap dewa ketiadaan level 12. Dia bahkan belum mencapai lingkaran besar tahap dewa ketiadaan. Dengan kecepatannya saat ini, dia mungkin tidak akan mampu maju ke tahap dewa sejati bahkan jika dia berkultivasi di sini selama 10 tahun. Ini jelas bukan karena kurangnya energi spiritual. Ada jamur batu spirit pit di mana-mana. Dengan kata lain, sangat sulit untuk menemukan tempat dengan energi spiritual sebanyak tempat ini. Dari kelihatannya, tempat ini tidak cocok untuk maju ke alam surga. Jika dia ingin maju ke alam dewa sejati, dia harus meninggalkan lautan es ekstrim. Saat memikirkan hal ini, Mohu Ji berdiri. Seketika, dia terkejut saat mengetahui bahwa Suai Guo benar-benar menyemburkan bola api dan menyulut ketiga bulu itu. Setelah itu, bola api itu bersujud di depan peti mati giok. Melihat ketiga kakinya terkulai, itu tampak sangat lucu. Apa yang kau lakukan, burung jelek? Gerutu Mohu Ji. Setelah lebih dari 4 tahun, Suai Guo tidak dianggap jelek lagi. Setidaknya, bulunya gemuk dan tiga tanduk di kepalanya tampak sangat unik. Paruhnya yang tajam masih tajam, matanya yang bulat masih bulat dan ketiga kakinya masih ada. Ayah, aku dengan hormat dan tulus menyembah nyonya. Semoga nyonya memberkati saya, sehingga saya bisa. Suai Guo dengan paksa menelan kata-kata, memperoleh teknik kultivasi. Dahi Mohu Ji dipenuhi garis-garis hitam, burung jelek, kau panggil aku apa? Siapa yang menyuruhmu memanggilku ayah? Kalau kau memanggilku seperti itu lagi, aku akan merebusmu. Eh, itu tidak benar. Kapan kamu belajar berbicara? Ayah, aku dipanggil Suai Guo. Ayah tidak boleh memanggilku burung jelek. Kamu hanya memintaku untuk menjaga nyonya dan tidak memberiku teknik kultivasi. Bagaimana kamu tahu ketika aku belajar berbicara? Suai Guo akhirnya mengungkapkan motifnya. Mohu Ji mengerutkan kening, kau boleh memanggilku apa saja, tapi kau tidak boleh memanggilku ayah. Ia berpikir dalam hatinya, burung ini memiliki tiga kaki dan dapat menyemburkan api. Ia bertanya-tanya apakah burung ini ada hubungannya dengan burung gagak emas berkaki tiga. Burung gagak emas berkaki tiga adalah binatang mitologi kuno. Namun, burung jelek ini memiliki tiga tanduk di kepalanya. Bahkan jika ia adalah keturunan burung gagak emas berkaki tiga, ia tidak akan menjadi keturunan langsung. Kalau begitu, haruskah aku memanggilmu orang tua? Orang tua, bisakah kau memberiku salinan teknik kultivasinya? Suai Guo tidak bisa melupakan teknik kultivasinya. Karena itu, ia mencabuti bulunya dan bersujud kepada nyonya. Ia telah menunggu selama setahun penuh. Mohu Ji melangkah ke dalam barisan pertahanan dan mengambil tanduk Suai Guo. Ia melempar burung jelek itu ke samping, kau orang tua. Apakah aku sudah sangat tua? Suai Guo melihat bahwa Mohu Ji sedang dalam suasana hati yang buruk sehingga tidak berani bertele-tele. Bahkan tidak berani menyebutkan teknik kultivasinya. Mohu Ji berjalan ke sisi Chen Suyin. Ia merasa peti mati giyok itu baik-baik saja dan Chen Suyin tidak terluka oleh lapisan-lapisan susunan yang telah ia pasang. Namun, hatinya dipenuhi kesedihan. Dia menghela napas panjang. Mungkin dia harus melakukan perjalanan kembali ke benua yang hilang. Dia ingin menguburkan Chen Suyin di samping ibunya. Apapun yang terjadi, dia harus membiarkannya bersama kerabatnya. Mungkin, di hati Chen Suyin, ibunya adalah satu-satunya saudara-saudara yang dimilikinya. Setelah beberapa saat, Mohu Ji menoleh ke Suai Guo dan berkata, teknik kultivasiku hanya untuk dikultivasikan oleh kultifator manusia. Apa gunanya burung sepertimu mengolah teknikku? Aku hanya ingin burung ini berguna. Suai Guo menjawab dengan takut-takut. Ia tidak setuju dengan kata-kata Mohu Ji. Dia tahu itu berguna untuk burung, tetapi dia tidak membiarkannya berkembang biak. Orang tua ini? Tidak, orang tua ini terlalu pelit. Mohu Ji langsung terdiam. Dia menatap Suai Guo tanpa berkata apa-apa. Bukankah Suai Guo ingin berkultivasi karena ingin berguna bagi burung? Lupakan saja. Kau tidak akan mengerti bahkan jika aku memberitahumu. Saya akan menggali tumpukan jamur batu spiritus. Setelah itu, kita akan bersiap berangkat. Setelah kita pergi, aku akan memikirkan cara untuk memberimu teknik budidaya burung. Mohu Ji melambaikan tangannya ke arah Suai Guo. Dia sedang tidak dalam suasana hati yang baik dan dia benar-benar tidak ingin berbicara dengan burung aneh ini. Mendengar Mohu Ji ingin memberinya teknik budidaya burung, mata Suai Guo berbinar. Hatinya terasa manis dan nyaman seolah baru saja minum madu. Setengah bulan kemudian, Mohu Ji berhenti menggali. Jamur batu spiritus di sini telah dibudidayakan olehnya selama bertahun-tahun. Awalnya, tidak banyak yang tersisa. Sekarang setelah dia menggali begitu banyak, tidak banyak lagi yang tersisa. Suyin, ayo pergi. Mohu Ji berjalan ke peti mati giok dan mengangkatnya. Suai Guo segera terbang ke lengan Mohu Ji. Sangat jelas bahwa begitu kehilangan perlindungan Mohu Ji, bahkan jika itu adalah Suai Guo, itu akan tetap berubah menjadi ketiadaan. 339. Mohu Ji menggantungkan tongkat Tianji di punggungnya saat ia menyerbu keluar dari lautan S ekstrim sambil membawa peti mati giok. Pemandangan luar angkasa yang familiar membuat Mohu Ji merasa seolah-olah dia melihat Chen Suyin berbicara tentang masa kecilnya di belakangnya saat dia menyerbu ke dalam lingkaran cahaya laut beku ekstrim. Bertahun-tahun telah berlalu dan dia dan Chen Suyin keluar lagi. Satu-satunya perbedaannya adalah Chen Suyin sudah berada di peti mati batu giok. Suyin, aku akan menemukan dimensi saku sesegera mungkin dan menanam bunga segar di sekitarmu. Suatu hari nanti, aku akan membawamu ke sisi ibumu agar kau tidak kesepian lagi. Mohu Ji menyentuh peti mati giok itu sambil bergumam pada dirinya sendiri. Setelah beberapa waktu, dia menyimpan peti mati giok itu ke dalam cincin penyimpanannya. Saat terbang di luar angkasa, seseorang akan menjumpai segala macam makhluk luar angkasa kapan saja. Saat dia bertemu dengan gerombolan binatang luar angkasa, akan merepotkan baginya untuk membawa peti mati batu giok. Tidak ada kehidupan di dalam cincin penyimpanan itu sehingga dia tidak bisa menanam bunga atau pohon segar. Inilah alasan mengapa dia tidak mau memasukkan peti giok itu ke dalam cincin penyimpanannya. Sambil mendesah, Mohu Ji mengeluarkan kapal terbang bundarnya. Suai Guo dapat merasakan bahwa Mohu Ji sedang tidak dalam suasana hati yang baik sehingga ia tidak berani berbicara omong kosong saat ia menyusut ke sudut kapal terbang. Mohu Ji tidak berminat untuk mempedulikan Suai Guo saat ia mengeluarkan bola pemosisian spasialnya. Pada saat yang sama, ia mengaktifkan kapal terbang dan meninggalkan lingkaran cahaya laut S-Extreme. Nilai bola posisi spasialnya tidak tinggi sehingga tidak menunjukkan koordinat apapun. Enam dewa duniawi yang dibunuhnya saat itu pasti memiliki banyak barang bagus di tubuh mereka, tetapi sayangnya dia pun tidak mampu mengendalikan meriam laser. Kenam dewa duniawi itu bahkan tidak memiliki abu yang tersisa, jadi tidak perlu membicarakan tentang mendapatkan cincin penyimpanan mereka. Setelah terbang di luar angkasa selama beberapa hari, Mohu Ji berhenti. Jika dia ingin maju ke tahap dewa sejati, akan lebih baik baginya untuk kembali ke benua Zenmo. Ruang itu luas tetapi hukum Dao sangat kabur sehingga tidak mudah untuk maju ke tahap dewa sejati di sini. Kembali ke benua Zenmo berarti mungkin akan terjadi pertempuran besar. Saat dia dikenali, orang-orang pasti akan mencari masalah dengannya. Kekuatannya saat ini secara alami berkali-kali lipat lebih kuat daripada saat dia dikejar beberapa tahun yang lalu. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan seorang ahli sejati, ia masih sangat jauh. Bagaimanapun, dia bahkan belum memasuki tahap dewa sejati. Saat dia berada di tahap danau sejati, dia mungkin tidak akan mampu membunuh ahli tahap dewa sejati. Saat dia berada di tahap dewa nihiliti, dia mungkin tidak akan mampu membunuh seorang pembangkit tenaga listrik tahap dewa sejati. Mungkin dia dapat mengalahkan ahli alam dewa sejati, tetapi membunuh ahli alam dewa sejati terlalu sulit untuk alamnya saat ini. Lagi pula, alam dewa sejati merupakan bagian dari alam surga dan merupakan eksistensi yang telah melewati kesengsaraan petir 69. Tepat saat Mowuji hendak mencari seseorang di ruang terdekat dan mendapatkan bola penentuan posisi spasial yang lebih lengkap dari orang tersebut. Cahaya yang menyilaukan melesat di langit berbintang di kejauhan. Cahaya itu seperti bola, tetapi juga seperti batu besar yang bersinar. Terlebih lagi, yang membuat Mowuji tercengang adalah bahwa cahaya ini bahkan mengandung aura dao yang tak terlukiskan. Mowuji menatap bola bundar itu dengan rasa ingin tahu saat bola itu melesat menembus ruang dan menghilang di kejauhan. Ia bertanya-tanya benda apakah itu. Sebab, meskipun meteorit itu bersinar, mustahil meteorit itu memiliki aura taois. Itu adalah aura misterius yang tidak dapat ia pahami, tetapi ia memiliki keinginan untuk mendapatkannya. Siluet beberapa kapal terbang melintas di depan kehendak spiritual Mowuji. Kapal-kapal terbang ini jelas menuju ke arah di mana batu terang itu menghilang. Benda ini sungguh berharga. Mowuji tampaknya langsung mengonfirmasinya. Kalau tidak, orang lain tidak akan bergegas datang dengan cemas setelah melihatnya. Mungkinkah itu batu malapetaka surga? Saat ia memikirkan batu malapetaka surga, Mowuji langsung menjadi bersemangat. Dia tidak memperoleh banyak sumber daya dari sekte tersebut, tetapi dia memperoleh cukup banyak rampasan perang. Di antaranya, banyak diperkenalkan berbagai macam harta karun langit dan bumi, dan batu malapetaka langit merupakan salah satu harta karun yang didambakan semua orang. Batu bencana surga muncul di angkasa, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya spiritual. Adapun apakah cahaya spiritual itu adalah cahaya putih yang sama yang dilihatnya sebelumnya, Mowuji tidak yakin. Jika itu benar-benar batu malapetaka surga, maka itu pasti sesuatu yang sangat ia butuhkan. Batu malapetaka surga dapat memungkinkan para kultifator menjalani kesengsaraan di atasnya, dan juga memperoleh energi spiritual paling murni untuk kemajuan. Sebenarnya, ini bukanlah penggunaan batu bencana surga yang paling penting. Lagi pula, untuk hal-hal seperti kesengsaraan, bahkan jika seseorang tidak menggunakan batu bencana surga, selama seseorang cukup kuat, seseorang masih dapat mengalami kesengsaraan di tempat lain. Alasan mengapa batu malapetaka surga itu begitu didambakan dan ingin dimiliki adalah karena setelah mengalami kesengsaraan pada batu malapetaka surga, batu malapetaka surga itu akan hancur, dan di saat yang sama, orang yang mengalami kesengsaraan itu akan memperoleh pencerahan pada seni sakral. Sesuatu seperti seni sakral adalah mesin pembunuh legendaris. Tak peduli seberapa hebat tingkat suatu keterampilan, dapatkah itu dibandingkan dengan seni sakral? Bagaimana tiga klan besar di Gunung Raja Bintang bangkit? Bukankah karena mereka memperoleh seni sakral dari Istana Abadi Half Moon? Ada desas-desus bahwa mereka memperoleh seni sakral semu, dan seni sakral semu sudah cukup untuk membuat tiga klan besar berdiri tegak di Gunung Raja Bintang, dan menjadi kekuatan puncak di Benua Zenmo. Jika seseorang dapat memperoleh seni sakral sejati dari batu bencana surga, lalu apa yang akan terjadi? Batu bencana surga ada di luar angkasa sepanjang tahun, dan terbentuk dengan menyerap energi spiritual dari surga dan bumi. Benda semacam ini hanya bisa langsung dipakai, tidak bisa disimpan di ring penyimpanan. Saat disimpan dalam cincin penyimpanan, energi spiritual dari langit dan bumi akan segera menghilang, dan bahkan jika seseorang mendapatkannya, itu sama saja dengan mendapatkan sepotong sampah. Terlebih lagi, tidak banyak cincin penyimpanan yang dapat menyimpan batu bencana surga. Oleh karena itu, para kultifator yang belum mengalami kesengsaraan petir hanya bisa menatap batu malapetaka surga. Batu malapetaka surga paling cocok bagi para kultifator di lingkaran besar tahap dewa kehampaan, atau lingkaran besar tahap dewa sejati. Jika seorang kultifator tahap abadi duniawi sedang mengalami kesengsaraan, batu malapetaka surga juga akan berguna untuk pencerahan pada seni sakral. Akan tetapi, para kultifator tahap lingkaran besar keabadian dunia sangatlah langka, dan kalaupun ada, mereka akan berkultifasi secara terpencil untuk memperoleh seni dao mereka sendiri. Berapa banyak orang yang punya waktu untuk berkelana di luar angkasa. Hanya kultifator tahap dewa kehampaan dan tahap dewa sejati yang memiliki peluang tertinggi untuk menemukan batu malapetaka surga. Setelah menduga bahwa itu adalah batu malapetaka surga, Mouji segera mengubah arah kapal terbang itu, dan menyerbu ke arahnya dengan kecepatan secepat mungkin. Batu malapetaka surga, dia harus mendapatkannya. Hanya beberapa hari kemudian, Mouji tahu bahwa peluangnya untuk mendapatkan batu malapetaka surga tidaklah optimis. Dia bukan satu-satunya yang menemukan batu malapetaka surga, hampir semua kultifator di tempat ini telah menemukannya. Bahkan ada pula para pembudidaya dari daerah lain yang telah menerima berita tersebut dan bergegas datang. Mouji mempertahankan kapal terbangnya, dan berkata kepada Suhaiguo, Pegang bahuku, Aku perlu meningkatkan kecepatanku. Suhaiguo melihat kesempatan itu, dan langsung menerkam bahu Mouji. Mouji mempertahankan kapal terbangnya, dan dengan hembusan angin sepoi-sepoi, dia menghilang di tempat. Teknik melarikan diri dari angin milik Mouji berada di puncak level 6, dan sekarang level kultifasinya telah maju ke puncak tahap Dewa Kehampaan. Meskipun teknik melarikan diri dari angin miliknya akan turun satu level di ruang angkasa, kecepatannya masih meningkat. Menjelang akhir, ada hembusan angin kecil yang mengikuti tubuhnya, dan dia bahkan tidak perlu menggunakan energi unsurnya. Apakah dia akan berhasil mencapai level ketujuh teknik melarikan diri dari angin? Tepat saat Mouji memikirkan hal ini, dia merasakan tubuhnya menjadi ringan, dan seketika, dia merasa seperti telah berubah menjadi bola asap yang samar-samar terlihat, halus dan anggun. Dia benar-benar telah berhasil mencapai level ketujuh teknik melarikan diri dari angin, dan perasaan tertekan Mouji karena tidak mampu maju ke tahap Dewa Sejati untuk waktu yang lama, akhirnya terasa sedikit lebih baik. Meskipun dia tidak mampu maju ke tahap Dewa Sejati, tetap saja merupakan hal yang baik bahwa teknik melarikan diri dari angin miliknya dapat maju. Setelah mencapai tingkat ketujuh, kecepatan Mouji meningkat, dan segera saja, ia terbang melewati satu demi satu kapal terbang. Akan tetapi, tidak peduli berapa banyak kapal terbang yang dilewatinya, masih ada kapal terbang di depannya. Mouji memindai dengan kehendak spiritualnya dan mendapati bahwa banyak kultifator di kapal terbang itu berada di tahap Dewa Nihiliti level 9. Bahkan ada beberapa kultifator tahap Dewa Nihiliti level 8 yang meningkatkan kecepatan mereka. Ada manfaat lain dari menjalani kesengsaraan di Batu Malapetaka Surga, yaitu meskipun Anda belum menjalani kesengsaraan, tingkat kultifasi Anda tidak akan terlalu jauh dari saat Anda menjalani kesengsaraan, dan Anda akan mampu merasakan kesengsaraan petir dari Batu Malapetaka Surga, dan di saat yang sama, tingkat kultifasi Anda akan maju ke lingkaran besar tahap Dewa Sejati tingkat lanjut dalam waktu sesingkat mungkin. Satu-satunya hal yang membuat Mouji bersuka cita adalah karena dia belum melihat seorang pun di lingkaran besar panggung Dewa Sejati. Ada satu atau dua orang di tahap Dewa Sejati, tetapi mereka baru saja memasuki tahap Dewa Sejati belum lama ini. Orang-orang ini juga mencari Batu Malapetaka Surga, dan sudah tentu, mereka pasti ingin memonopoli Batu Malapetaka Surga, dan memberikannya kepada orang yang cocok. Batu Malapetaka Surga di luar angkasa diciptakan untuk digunakan manusia agar bisa menghadapi kesengsaraan. Saat seseorang mengejarnya, asalkan tingkat kultifasi dan kecepatannya mencapai tingkat tertentu, Batu Malapetaka Surga akan otomatis melambat. Perlambatan ini tidak berarti ia telah berhenti, dan kecepatannya masih merupakan sesuatu yang tidak dapat diharapkan oleh banyak pembudidaya biasa. Setelah terus-menerus menggunakan teknik melarikan diri dari angin selama tiga hari, Mouji sudah dapat melihat Batu Malapetaka Surga melayang di angkasa. Teknik melarikan diri dari anginnya telah mencapai tingkat tujuh, dan pada saat ini, kecepatan Mouji telah melampaui kecepatan Batu Malapetaka Surga. Melihat Mouji semakin dekat dengan Batu Malapetaka Surga, dan tepat saat dia hendak mencapainya, sebuah suara yang sangat tegas terdengar, orang di depan, berhentilah untuk Tuan ini. Batu Malapetaka Surga bukanlah sesuatu yang bisa diganggu oleh semut sepertimu. Suai Guo, yang berdiri di bahu Mouji, mendengar suara tegas ini, dan bola matanya mulai berputar. Orang ini menyebut dirinya Tuan, gelar ini pasti sangat mengesankan, bukan? Mouji bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apapun, dan dengan satu langkah maju, dia hendak melangkah ke Batu Malapetaka Surga. Tepat saat Mouji hendak melangkah ke Batu Malapetaka Surga, sebuah cahaya dingin menembus angkasa dan melesat ke arah punggung Mouji. Niat membunuh yang dipenuhi dengan kematian langsung menyerbu kehendak spiritual Mouji, dan bahkan jika Mouji ingin melangkah ke Batu Malapetaka Surga, dia tidak punya pilihan selain berhenti. Tianjipol miliknya berubah menjadi bayangan-bayangan tiang yang tak terhitung jumlahnya dan berbenturan dengan cahaya dingin itu. Energi unsur yang kuat meledak, dan ruang seketika diledakkan oleh energi unsur tersebut. Seolah merasakan kecepatan Mouji, Batu Malapetaka Surga itu pun berhenti. Di angkasa, terdapat sebuah batu besar dengan radius puluhan meter, dan batu besar itu memancarkan aura spiritual yang samar. Bahkan orang yang tidak tahu pun akan tahu bahwa ini adalah harta karun alam. Orang yang menghentikan Mouji juga berada di lingkaran besar tahap Dewa Kehampaan, dan dia terlihat sangat kuat. Mouji tahu bahwa jika dia ingin naik ke Batu Malapetaka Surga dengan selamat untuk menjalani kesengsaraannya, dia harus membunuh lawannya. Kultifator tahap Dewa Kehampaan ini jelas memiliki pemikiran yang sama dengan Mouji, dia dan Mouji tampak mengeluarkan perlengkapan spiritual di tangan mereka bersamaan ketika mereka menyerbu ke arah satu sama lain. 340. Ini adalah pertama kalinya Mouji melihat kultifator tahap Dewa Nihiliti lingkaran besar ini menggunakan benda seperti pagoda. Kalau disebut pagoda, tidak akan ada lapisannya. Ledakan. Energi unsur meledak di tepi dua peralatan spiritual saat tongkat Tianji milik Mouji berbenturan dengan peralatan spiritual pagoda milik lawannya. Benturan ini bahkan lebih dahsyat dari yang sebelumnya. Untungnya mereka berada di dalam kehampaan, kalau tidak, lingkungan sekitarnya akan hancur menjadi jurang besar. Suai Guo telah melihat kesempatan untuk melarikan diri sambil menatap mereka berdua dari jauh. Mouji terkejut dalam hati. Meskipun dia belum pernah bertarung dengan ahli tahap Dewa Sejati sebelumnya, meskipun dia belum pernah bertarung dengan seorang kultifator tahap Dewa Sejati sebelumnya, dia telah membuka 105 meridian dan berada di tahap Dewa Nihiliti level 12. Seberapa kuat orang ini? Di angkasa yang luas itu memang banyak sekali orang-orang yang mampu. Bahkan jika dia membuka 108 meridian di masa depan, dia tidak bisa meremehkan siapapun. Kenyataannya, sementara Mouji terkejut, orang yang dilawannya bahkan lebih terkejut lagi. Dari manakah datangnya seorang kultifator tahap Nihiliti Gad yang begitu kuat. Hanya satu gerakan saja dan dia terpental. Mouji tidak tahu bahwa orang yang dilawannya bernama Gong Yejian. Dia adalah pakar puncak Gunung Raja Bintang, peringkat 6 di papan bumi. Dia tahu bahwa di seluruh Zensing, tidak ada kultifator di bawah tahap Dewa Sejati yang dapat melemparkannya terbang dalam satu gerakan. Bahkan Lisiuran, peringkat 1 Dewan Bumi, tidak dapat melakukannya. Mouji tidak terlalu peduli karena batu bencana surga sudah jauh dan lebih banyak kultifator mengejarnya. Pada saat ini, jika dia tidak menyingkirkan rintangan di depannya, itu akan membuang-buang waktu. Tian Ji Pol menciptakan langit penuh bayangan tiang saat terbang menuju Gong Yejian. Gong Yejian tidak berani memperlakukan Mouji sebagai seorang kultifator tahap Dewa Nihiliti biasa saat ia mengeluarkan pagoda di tangannya. Pagoda itu langsung mengembang dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat turun dari pagoda. Mouji segera merasakan tekanan ruang. Cahaya pagoda Gong Yejian tidak hanya dapat mengendalikan ruang, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menekan energi unsur lawannya. Namun, hal ini tidak banyak berpengaruh pada Mouji. Mouji ingin segera mengakhiri pertempuran ini. Tubuhnya seperti angin saat ia melewati cahaya pagoda. Ia mengayunkan tongkat Tianjinya sekali lagi dan kali ini, ia bahkan menggunakan teknik lintasan bintang berputar tingkat keempat. Melihat Mouji benar-benar berani menerobos cahaya pagodanya, Gong Yejian sangat gembira. Dia suka berkelahi dengan orang yang sok suci seperti ini. Begitu mereka menerobos masuk ke menara lampunya, itu artinya separuh hidup mereka ada di tangannya. Sekalipun pihak lain kuat dan tidak dapat membunuhnya, ia masih dapat melukainya dengan parah. Cahaya pagodanya dapat langsung menekan energi unsur lawan dan bahkan Li Siuran tidak berani menerobos cahaya pagoda cahaya ruang miliknya tanpa persiapan apapun. Pada saat berikutnya, dia tercengang. Di bawah cahaya pagoda spasialnya, Mouji sama sekali tidak terpengaruh. Tongkat Tianjinya telah berubah menjadi jutaan bayangan tongkat dan tiba di depannya. Segera setelah itu, dia merasakan cahaya spasial tak terbatas dari pagoda cahaya spasialnya dipandu oleh orang di hadapannya dan langsung menghilang di langit berbintang. Dia tidak tahu metode apa yang digunakan Mouji untuk menghilangkan cahaya pagoda ruang miliknya. Namun, dia tahu bahwa ini jelas bukan keterampilan sihir biasa. Bahkan mungkin merupakan jenis kemampuan pseudo ilahi. Cepatlah pergi. Tepat saat Gong Yejian ingin menghindari tongkat Tianjin milik Mouji dan mundur, dia tiba-tiba tidak dapat melihat tongkat Tianjin lagi. Tongkat Tianjin telah menghilang. Tidak bagus, Gong Yejian telah melalui banyak pertempuran dan dia telah berjalan melewati lautan darah dan tumpukan mayat. Pada saat ini, dia tidak peduli di mana tongkat Tianjin milik Mouji mendarat, dia menggunakan cahaya pagoda spasialnya untuk mengikat bagian vitalnya. Ledakan. Tongkat Tianjin mendarat di atas cahaya pagoda dan gelombang energi unsur yang kuat melonjak. Gong Yejian segera memuntahkan setegup darah. Gong Yejian yang terluka parah tidak berani membalas dendam pada Mouji karena ia langsung berbalik dan melarikan diri. Dalam sekejap, ia sudah berada puluhan meter jauhnya. Mouji tidak menyangka Gong Yejian mampu menghalangi kutub berikutnya di saat yang paling genting. Sepertinya orang ini sama sekali tidak sederhana. Sejak dia berhasil mengembangkan kutub berikutnya, ini adalah pertama kalinya kutub itu dihalangi oleh seseorang. Jika Mouji ingin membunuh Gong Yejian, dia pasti bisa melakukannya karena dia hanya perlu mengejarnya. Akan tetapi saat ini, pikiran Mouji bahkan tidak tertuju pada Gong Yejian saat ia langsung menyerbu ke arah batu malapetaka surga. Semakin banyak kultifator menyerbu dari segala arah dan teknik melarikan diri dari angin milik Mouji yang berada pada level 7 akhirnya mulai berlaku. Bagaikan anak panah angin, Mouji terbang melewati kerumunan dan menginjak tepi batu bencana surga. Cahaya pedang lainnya menembus angkasa dan Mouji tidak punya pilihan lain selain menarik kembali kakinya yang berada di batu malapetaka surga saat dia berbalik untuk melihat orang yang menyerangnya dengan pedang itu. Karena kaki Mouji sudah menginjak batu malapetaka surga, maka batu malapetaka surga benar-benar berhenti. Pria yang menyerang Mouji adalah seorang pemuda ramping dengan wajah seputih batu giok. Pemuda ini memiliki sebilah pisau panjang yang tergantung di punggungnya dan pisau itu tidak ada di tangannya. Seolah-olah dia tidak menyerang Mouji sama sekali. Yang membuat Mouji curiga adalah ketika 10 orang itu melihat pria ini, mereka tidak melanjutkan pertarungan untuk mendapatkan batu bencana surga. Malah, mereka secara tidak sadar mundur agak jauh sebelum berhenti. Pada saat ini, sosok lain menyerbu dari jauh. Orang ini jelas-jelas menggunakan jimat pelarian angin karena kecepatannya tidak lebih lambat dari teknik pelarian angin milik Mouji. Ini adalah kultifator tahap Dewa Nihiliti level 9 yang lain dan Mouji dapat mengetahuinya dari auranya. Tepat saat Mouji bersiap menghentikan kultifator tahap Dewa kehampaan ini, cahaya pedang lain menyambar. Kabut darah bercecaran keluar saat kedua bagian mayat itu bergegas ke tepi batu bencana surga sebelum berhenti. Mouji tahu bahwa pemuda kurus inilah yang baru saja menyerang. Tingkat kultifasi orang ini seharusnya berada di lingkaran besar tahap Dewa Nihiliti, tetapi Mouji tidak tahu apakah dia telah maju ke tahap Dewa Nihiliti level 10. Hal ini dikarenakan spiritualitas tahap ekstrim di sekitar tubuhnya tidak terlihat jelas. Pada saat ini, pedang panjang orang ini ada di punggungnya dan seperti sebelumnya, sepertinya bukan dia yang menyerang. Ekspresi Mouji berubah serius karena ini adalah lawan yang kuat. Kultifator tahap Dewa Nihiliti ini bahkan tidak melihat ke arah Mouji saat dia berkata dengan dingin kepada 10 kultifator tahap Dewa Nihiliti yang bergegas mendekat, Aku, Lisiuran, akan menggunakan batu bencana surga. Semuanya, kembalilah ke tempat asalmu. Saat dia bicara, aura kekerasannya menyebar. Mouji adalah orang pertama yang menanggung beban karena dia yakin aura orang ini telah mencapai tahap Dewa Sejati. Kata-katanya yang arogan ditambah dengan auranya yang kasar dan arogan menyebabkan para kultifator tahap Dewa Nihiliti di sekitarnya mundur. Beberapa kultifator yang tertekan oleh auranya tahu bahwa mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan batu malapetaka surga sehingga mereka hanya berbalik dan pergi. Meskipun beberapa kultifator mundur, mereka tidak pergi sambil menatap batu malapetaka surga dari jauh. Mungkin mereka ingin melihat bagaimana Lisiuran menjalani kesengsaraannya sehingga mereka dapat menggunakannya sebagai referensi di masa mendatang. Lebih banyak kultifator bergegas mendekat dan menghentikan langkah mereka ketika mereka melihat Lisiuran. Lisiuran menoleh perlahan sambil menatap Mouji dengan dingin, melihat kau berhasil menghindari pedangku, aku akan mengampuni nyawamu. Enyahlah. Kau lah yang hidup seperti anjing, tuanku hanya butuh satu tongkat untuk membunuhmu. Suai Guo, yang berada jauh, melihat tongkat Mouji menyerang Gong Yejian dan tidak lagi ragu. Nada suaranya juga menjadi arogan seperti Lisiuran. Adapun, tuan, orang ini mempelajarinya dari Gong Yejian belum lama ini. Saat melihat Gong Yejian memanggil dirinya, tuan, ia merasa Mouji pasti akan menyukainya. Kalau tidak, mengapa orang itu menyebut dirinya, tuan? Pada saat ini, ia tidak hanya bersiap memanggil Mouji, tuan, ia juga bersiap hidup dengan sebutan, tuan. Para kultifator di sekitar awalnya bersiap untuk menyaksikan Lisiuran menjalani kesengsaraan petir dewa sejati di batu malapetaka surga, tetapi sekarang setelah mereka melihat seseorang benar-benar berani merebut batu malapetaka surga dari Lisiuran, mereka semua terkejut dan bingung. Meskipun banyak orang yang mengejar Mouji bertahun-tahun yang lalu, tidak banyak yang benar-benar melihat Mouji. Terlebih lagi, Mouji telah menumbuhkan jenggot setelah berkultivasi di laut beku ekstrim selama bertahun-tahun. Lisiuran menduduki peringkat nomor satu di papan bumi dan kekuatan pribadinya cukup untuk melawan ahli tahap dewa sejati. Baru saja dia membunuh seorang ahli tahap dewa nihiliti lingkaran besar dalam satu putaran dan itu sebuah contoh. Di belakang Lisiuran, ada kekuatan besar yang mendukungnya. Bahkan penguasa bintang dari Gunung Raja Bintang harus menunjukkan rasa hormat kepada tuannya. Dapat dikatakan bahwa di tempat ini, tidak ada seorang pun yang berani bergerak melawan Lisiuran. Mendengar omelan Suai Guo, wajah Lisiuran dipenuhi dengan niat membunuh dan bila pedang panjang yang awalnya tergantung di punggungnya tiba-tiba mendarat di tangannya dan memancarkan cahaya bila pedang. Ledakan, cahaya pedang itu tidak membelah angkasa berbintang dan membelah Suai Guo menjadi dua. Sebaliknya, cahaya itu terhalang oleh tiang logam biasa. Mouji mendarat di depan Lisiuran dan berkata dengan nada yang sama dinginnya, lawanmu adalah aku, jangan ganggu hewan peliharaanku. Selagi dia bicara, bayangan Tianji milik Mouji menutupi seluruh ruang. Setelah memperoleh bayangan tiang Nirvana, Mouji tidak lagi mengandalkan kekuatan kasar untuk menggunakan tongkatnya. Setiap bayangan dari tiang Nirvana miliknya sudah cukup untuk menekan lawannya namun niat membunuh yang sebenarnya ada di tiang berikutnya yang bahkan Mouji sendiri tidak tahu kapan akan muncul. Mouji hanya menggunakan satu tongkat untuk mematahkan pancaran pedangnya yang membuat Lisiuran terkejut sekaligus geram. Dia terkejut karena kekuatan Mouji begitu dahsyat, dia bisa dengan mudah mematahkan pancaran pedangnya dengan sebuah tongkat. Dia sangat marah karena sudah bertahun-tahun tidak ada seorang kultifator yang tingkatannya setara dengannya berani bergerak di depannya. Begitu dia, Lisiuran, mengucapkan tiga kata ini, dia akan menduduki peringkat nomor satu di papan bumi dan bahkan para ahli tahap dewa sejati pun harus bersikap sopan kepadanya. Dari mana orang bodoh ini datang? Dia tidak hanya merampas batu bencana surga darinya, dia bahkan berani bergerak melawannya. Dia hanya mencari kematian. Lisiuran bahkan tidak berminat untuk bertanya tentang latar belakang Mouji saat dia mengulurkan tubuhnya dan bila pedang panjang di tangannya menebas ke arah Mouji. Bagi yang lain, pedang ini tampak sangat sederhana. Namun, aura pedang kuat yang ditimbulkan oleh pedang ini samar-samar menunjukkan tanda-tanda membelah langit berbintang menjadi dua. Mata Mouji menciut karena dia tahu bahwa sekuat apapun Lisiuran, dia tidak akan mampu membelah ruang di tahap dewa kehampaan ini. Hal ini karena kekuatan tebasan tersebut telah berubah menjadi semacam niat pedang dan tanpa disadari telah merasuki pikiran lawan. Terima kasih telah menonton!